Keadaan sulit Haha, tentu saja ada syarat untuk menyelamatkan hidup Anda. Artinya, kamu harus menjadi pelayanku dan menaati setiap perintahku. Mo Feng berkata dengan suara acuh-ta'acuh. Zua Wen mencibir, aku benar-benar minta maaf. Aku, Zua Wen, lebih baik mati daripada kehilangan kebebasanku, apalagi menjadi pelayanmu. Mo Feng sedikit mengernyit. Jelas sekali, dia agak heran dengan karakter Zua Wen yang pantang menyerah. Namun, dia tidak berani membunuh Zua Wen. Bagaimanapun, yang terakhir memiliki river diagram aray yang lengkap. Barang ini terlalu berguna baginya. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan Zua Wen mati kecuali dia tidak punya pilihan lain. Hehe, bocah ini ingin sekali dipukul. Biarkan saya memberinya pelajaran dengan benar. Saya jamin dia akan patuh. Mo Feng hendak mengatakan sesuatu ketika Bai Yu, yang berada di sampingnya, tertawa aneh. Matanya dipenuhi ejekan saat dia melihat ke arah Zua Wen. Karena Tuan bermaksud memberi pelajaran pada Zua Wen ini secara pribadi, bawahan ini tentu saja tidak keberatan. Mo Feng mengangguk. Segera setelah itu, dia mundur selangkah dan mendarat di belakang Bai Yu. Tidak ada ekspresi aneh di matanya. Saat Bai Yu perlahan berjalan menuju Zua Wen, Penatua Huaksi, Mo Yan, Bai Yan, Ye Wuxin, Asura Lidi dan yang lainnya, yang dipenjara di tempat, menatap tajam ke arah Mu Feng. Di antara mereka, Penatua Huaksi terbatuk dan bertanya dengan suara yang dalam, Mu Feng, mengapa kamu melakukan ini? Cedera elder Huaksi sangat serius. Lengan kanannya telah ditelan oleh Bai Yu, sementara dadanya telah tertusuk oleh tombak energi mental Mu Feng, menyebabkan luka yang hampir fatal. Jika bukan karena fakta bahwa dia adalah ahli puncak kaisar tingkat kelima dengan sumber kekuatan hidup yang sangat kuat di dalam tubuhnya, kemungkinan besar dia sudah mati. Mo Yan dan Bai Yan juga memasang ekspresi rumit saat mereka berkata, Grandmaster Mu Feng, kamu telah berada di Akademi Luar kami selama puluhan tahun. Kamu juga telah memberikan banyak kontribusi pada Akademi Luar. Mengapa kamu melakukan hal bodoh seperti itu? Hari ini, Mu Feng tiba-tiba mulai tertawa. Dia melirik Bai Yan dan Mo Yan dengan cara yang agak menggelikan. Ekspresi menyedihkan terlihat di matanya saat dia berkata, Bai Yan, harus kukatakan bahwa kau benar-benar agak berkepala dingin. Aku bisa dengan jelas memberitahumu bahwa tujuan utamaku memasuki Akademi Luarmu adalah Makam Kaisar ini. Sekarang bahwa Makam Kaisar telah dibuka, tujuanku telah tercapai. Juga, jangan perlakukan aku sebagai seseorang dari Akademi Jiasenmu, karena aku adalah salah satu dari sepuluh utusan Naga Azure di Aula Naga Biru, utusan Naga Azure Maple. Tujuan utusan Azure Dragon dari Aula Naga Biru adalah Makam Kaisar di Lautan Kepahitan. Mo Yan dan Bai Yan terkejut. Atau bisa dikatakan mereka tidak berani mempercayai perkataan Mu Feng. Mu Feng telah tinggal di pengadilan luar selama hampir seratus tahun, dan telah berkontribusi banyak pada pengadilan luar. Oleh karena itu, semua orang di pengadilan luar dipenuhi dengan rasa hormat dan terima kasih terhadap Mu Feng. Bahkan dekan Mo Yan dan Bai Yan memiliki perasaan seperti itu di hati mereka. Namun, kata-kata Mu Feng telah benar-benar menyebabkan suasana hati Mo Yan dan Bai Yan tenggelam ke dasar. Mu Feng telah memasuki pengadilan luar selama hampir seratus tahun, dan tujuan utamanya sebenarnya adalah Makam Kaisar di Lautan Kepahitan. Kemungkinan besar kontribusi yang dia berikan kepada pengadilan luar di masa lalu adalah untuk mendapatkan kepercayaan dari Mo Yan dan Bai Yan, serta pengadilan luar. Tentu saja, aku juga akan menghancurkan pengadilan luarmu saat aku berada di sana. Begitu kita keluar dari Lautan Kepahitan, Pulau Dewa Unggulmu tidak perlu lagi ada. Ada juga 20 persen sumber energi simbol suci APS di dalam menara Yuan Qi. Saya pasti akan mendapatkan benda itu. Saat ini, Mo Yan, Bai Yan dan yang lainnya sudah menjadi ikan di talenan. Mu Feng tidak menyembunyikan apapun dan langsung mengungkapkan semua tujuannya. Itu karena, dari sudut pandangnya, segala sesuatu berada dalam kendalinya. Dengan mengungkapkan semua ini, Mo Yan, Bai Yan dan yang lainnya tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Bajingan Mo Yan dan Bai Yan mengutuk dengan suara rendah. Pada saat yang sama, mereka mengingat transmisi suara yang dikirimkan Zhuawan kepada mereka. Saat itu, Zhuawan sudah curiga bahwa Mu Feng mungkin memiliki niat buruk. Namun, Mo Yan dan Bai Yan tidak mengambil hati. Faktanya, karena kecurigaan Zhuawan, hati mereka merasa agak tidak bahagia. Namun, setelah Mu Feng mengungkapkan warna aslinya, sedikit rasa bersalah muncul di hati mereka. Jika mereka mengetahuinya lebih awal, mereka akan mendengarkan saran Zhuawan. Mungkin, mereka tidak akan berakhir dalam situasi seperti ini. Ketika dia memikirkan Zhuawan, pandangannya tertuju pada Bai Yu dan Zhuawan, yang tidak jauh darinya. Dalam hatinya, dia berharap Zhuawan bisa lepas dari cengkeraman jahat Bai Yu dan Mu Feng. Sial, Mu Feng, kamu sudah bersekongkol melawan kami sejak awal. Menggunakan kami sebagai alat, Ye Wuxin dengan marah meraung. Mu Feng tersenyum tipis dan berkata, bagaimana lagi menurutmu? Ye Wuxin, aku masih mengagumimu. Di masa lalu, kamu selalu menjadi orang pertama yang membelaku. Anda bahkan telah menjadi antek saya untuk jangka waktu tertentu. Dari kelihatannya, kamu seharusnya sangat cocok menjadi antekku. Jika Anda tunduk kepada saya, saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Omong kosong, jangan pernah memikirkannya, Ye Wuxin meraung. Kematian Ye Yuqing merupakan pukulan besar baginya. Saat ini, dia seperti anjing gila yang kehilangan akal sehatnya. Dia berharap Grandmaster Mu Feng mati. Namun, sayang sekali ini hanyalah angan-angannya saja. Belum lagi membunuh Mu Feng, saat ini dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuh Mu Feng. Jika kamu tidak ingin menjadi antekku, lupakan saja. Jika saatnya tiba, kamu bisa menemani putramu dengan baik. Mu Feng dengan dingin tertawa. Dia tidak lagi memperhatikan Ye Wuxin yang sudah kehilangan akal sehatnya. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Zua Wen dan Bai Yu. Anak nakal. Kekuatan Bai Yu saat ini seharusnya berada di sekitar alam Kaisar Bela diri tingkat kelima. Selain itu, kecakapan bertarungnya bahkan lebih kuat dari Kaisar Bela diri tingkat kelima biasa. Kamu harus hati-hati. Suara serius Xiao Hei terdengar di benak Zua Wen, menyebabkan dia menganggupkan kepalanya. Meskipun Zua Wen agak takut dengan makhluk tak dikenal di depannya ini, dia tidak terlalu takut akan hal itu. Yang paling dia takuti adalah Mu Feng. Mu Feng adalah seorang Master Surgawi Arcana, dan bukan seorang Master Surgawi biasa. Selain itu, dia punya banyak trik. Bahkan jika dia menggunakan semua triknya, kecil kemungkinannya dia akan menjadi lawan Mu Feng. Tentu saja, Zua Wen juga baru saja mendengar kata-kata Mu Feng. Mu Feng telah mengakui bahwa dia adalah salah satu dari sepuluh utusan besar Azure Dragon di Aula Blue Dragon, Mu Feng. Pada saat yang sama, dia juga memikirkan Master Surgawi Arcana misterius dari Kekaisaran Azure Suan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apakah kamu Arcana Heavenly Master berjubah biru dari Kekaisaran Azure Suan. Mu Feng terkejut. Segera setelah itu, dia tersenyum dan berkata, Kamu sangat pintar. Arcana Heavenly Master berjubah biru itu adalah aku. Sebelumnya, aku mengatakan bahwa kita akan bertemu lagi. Bukankah kita pernah bertemu lagi? Wajah Zua Wen menjadi gelap ketika dia dengan dingin berkata, Kamu benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik. Apa tujuanmu memasuki makam Kaisar kali ini? Juga, apa sebenarnya orang ini? He he, sebaiknya Anda tidak tahu tujuan saya. Namun, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu bersikap terlalu kasar dengan berbicara kepada Tuanku dengan cara seperti itu? Mu Feng tertawa dingin. Ledakan. Pada saat ini, Bayu juga mulai bergerak. Ekspresinya agak dingin ketika dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Kamu berani memanggilku, orang ini, di hadapanku. Menurutku kamu bosan hidup. Meski aku tidak bisa membunuhmu, aku masih bisa melumpuhkanmu. Merasakan niat membunuh yang mengerikan dari Bayu, wajah Zua Wen menjadi gelap. Seketika, mata iblis muncul di tengah alisnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi tubuh iblis. Pada saat ini, tubuh iblis yang dibentuk dengan menggabungkan tubuh manusianya dengan mata iblis bahkan lebih menakutkan daripada avatar iblis. Bagaimanapun, kombinasi dua tubuh secara alami jauh lebih kuat daripada satu avatar. Segel harta berduka. Zua Wen membentuk segel dengan tangan kanannya. Seketika, karakter berkabung, yang besar muncul di kampaan. Aura kesedihan memancar keluar, seolah-olah sebuah gunung menekan tubuh Bayu, menyebabkan kekuatannya menunjukkan tanda-tanda melemah. Segel harta karun tujuh emosi. Bayu sedikit mengernyitkan alisnya. Dengan mendengus dingin, aura hitam aneh muncul. Seketika, aura kesedihan dihilangkan olehnya. Kekuatan awalnya yang tertekan dipulihkan sekali lagi. Selain itu, ia bahkan lebih kuat dari sebelumnya karena terus menembak ke arah Zua Wen. Oh, segel harta karun berkabung sebenarnya tidak mampu menekannya. Melihat Bayu yang sama sekali tidak terpengaruh, Zua Wen sedikit mengernyitkan alisnya. Segera setelah itu, dia mengganti segelnya sekali lagi. Dia merilis Love Tracer Seal dan Fury Tracer Seal secara berurutan. Dua kata, cinta, dan kemarahan, muncul di kampaan. Kedua kata ini berputar di sekitar tubuh Zua Wen, sangat meningkatkan kekuatan seluruh tubuhnya, menyebabkan kekuatannya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Membunuh. Setelah menggunakan dua harta amplifikasi, Zua Wen mengeluarkan pedang iblis pembantaian dan bergegas menuju Bayu tanpa rasa takut. Bang-bang-bang. Keduanya langsung bertabrakan. Gelombang aura iblis dan aura hitam aneh saling terkait satu sama lain. Ketakutan mungkin menyebar ke segala arah, menyebabkan seluruh dunia istana bergetar. Oh, kekuatan tubuh iblis Zua Wen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Apakah karena sudah menyatu dengan tubuh aslinya? Apakah karena segel harta karun kemarahan dan segel harta karun cinta? Menatap pertempuran yang menggetarkan jiwa di langit, mata Mu Feng berbinar saat dia bergumam dengan agak heran. Demikian pula, Mo Yan, Bai Yan, Penatua Huaksi, Ye Wuxin dan enam orang lainnya yang diikat oleh Mu Feng juga menyaksikan pertempuran ini. Harapan dan harapan hadir di mata mereka, karena mereka berharap Zua Wen mampu menciptakan keajaiban dan mengalahkan Bai Yu dan Mu Feng untuk menyelamatkan mereka. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa harapan seperti itu sangatlah tidak realistis. Tanpa membicarakan Mu Feng, hanya Bai Yu, yang dirasuki oleh makhluk hidup yang tidak diketahui, tidak akan mudah dikalahkan. Penghancuran kehidupan. Dunia-duniawi yang kacau. Segel pantang hidup. Mengambang di langit, rambut Zua Wen berkibar liar saat awan iblis menutupi langit. Dengan memutar pergelangan tangannya, dia melepaskan tiga gerakan pertama teknik pedang pembantaian sumpah dalam satu tarikan nafas. Detik berikutnya, kekosongan itu terbelah, dan bayangan pedang raksasa yang menakutkan muncul. Konsep dunia biasa meliputi lingkungan sekitar bayangan pedang. Konsep dunia biasa ini cukup untuk menyebabkan siapapun yang memiliki kemauan lemah akan jatuh ke dunia biasa. Setelah bayangan pedang muncul, dua kata besar, pantang, dan segel, muncul. Saat dua kata ini muncul, mereka menyegel ruang di sekitarnya dalam radius beberapa puluh kaki. Bahkan udaranya tertutup rapat, menyebabkannya tidak bisa bergerak. Ekspresi Bayu berubah sedikit lamban. Di bawah pengaruh life abstinence cell, tubuhnya terhenti di udara. Pada saat yang sama, konsep dunia biasa mengikuti dari belakang, menyebabkan matanya menjadi buram. Akhirnya, bayangan pedang raksasa yang dibentuk oleh segel penghancur kehidupan terbang mendekat. Bayangan pedang yang menakutkan tampaknya mampu membelah langit dan bumi, dan langsung menembus dahi Bayu. Engah Dalam sekejap, Bayu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendengus sebelum seluruh tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah di bawah serangan gabungan yang menakutkan dari tiga gerakan besar. Darah menghujani dari langit, tampak membentuk genangan berwarna merah darah di tanah, membuatnya tampak sangat aneh dan menakutkan. 1262 Pengorbanan Saat tubuh Bayu hancur, gumpalan ki hitam keluar dari dalam tubuhnya. Suara bingung dan jengkel terdengar dari ki hitam. Bajingan, kamu benar-benar menghancurkan tubuh fisik yang baru saja aku rampas. Kamu pantas mati. Suara ki hitam itu sangat jahat dan jahat. Melalui gumpalan ki hitam, Zuawan dapat melihat sosok manusia aneh di dalam ki hitam. Benarkah makhluk tak dikenal yang muncul di awan hitam di atas ngarai? Tatapan Zuawan mengeras saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah dan dalam. Apakah kamu, yang telah kehilangan tubuh fisikmu, memiliki kualifikasi untuk mengatakan bahwa aku pantas mati? Zuawan menjawab dengan acuh tak acuh. Mengambil langkah ke depan, demonik ki yang menakutkan turun dari langit seperti awan gelap, tampak sangat menakutkan. Ketika ki hitam yang awalnya berseru-seru melihat Zuawan bergegas tanpa mengucapkan sepatah kata pun, suaranya segera berubah menjadi lamban. Dengan desisan tajam, ia segera lari ke belakang. Namun, Zuawan seperti belatung yang menempel pada tulang, menempel erat pada gumpalan ki hitam, menyebabkan ki hitam tanpa sadar mengutuk dengan keras. Namun, saat Zuawan hendak mendekati gumpalan ki hitam, energi mental yang menakutkan terhalang di depan Zuawan seperti tembok kota, menyebabkan momentum ke depan Zuawan terhenti. Memutar kepalanya perlahan, tatapan Zuawan sangat dingin saat dia menatap Grandmaster Mu Feng, yang berada di jarak yang cukup dekat. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung mundur. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh kombinasi tubuh manusia dan tubuh iblis memang menakutkan. Namun, itu masih belum cukup untuk menghadapi Grandmaster Mu Feng. Karena itu, dia segera mundur. Astaga! Ki hitam mundur ke belakang Grandmaster Mu Feng dan dengan dingin berkata, Mu Feng, tangkap bocah ini untukku. Tubuh fisik yang baru saja aku pilih sebenarnya dihancurkan oleh bocah ini. Benar-benar penuh kebencian. Grandmaster Mu Feng menganggupkan kepalanya dan menjawab, yakinlah, Grandmaster Zuawan ini tidak akan bisa melarikan diri. Namun, saya harap Grandmaster tidak akan melupakan masalah yang telah Anda janjikan kepada saya. Jangan khawatir, aku akan memberitahumu di mana situa bangka itu berada. Selama kamu membantuku pulih, aku akan segera merampas warisan situa bangka itu untukmu, kata gas hitam itu dengan tenang. Mendengar kata-katanya, Mu Feng menganggupkan kepalanya. Dengan lambayan lengan bajunya, badai energi mental yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Dengan momentum yang bisa meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan, mereka bergegas menuju Zuawan. Pada saat yang sama, Mu Feng membentuk segel dengan kedua tangannya, sebelum sembilan kristal yuan hijau keluar dari tubuhnya. Cahaya hijau yang menyilaukan muncul, saat sembilan kristal yuan mengatur dirinya dalam pola dan lintasan yang aneh, sebelum akhirnya berubah menjadi ular piton hijau raksasa. Tatapan Zuawan agak suram ketika dia melihat ular piton hijau yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari badai spiritual. Pedang pembantaian iblisnya tiba-tiba meledak, dan aura iblis yang mengepul melonjak. Dalam sekejap, dia telah menggunakan tiga jurus hebat, penghancuran kehidupan, debu fanai yang kacau, dan pengendalian kelahiran. Namun, yang mengejutkan Zuawan, tiga gerakan yang dilepaskan bersama-sama-sama sekali tidak dapat melakukan apapun terhadap ular piton hijau raksasa yang dikelilingi oleh badai spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Ular piton hijau raksasa itu memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Membuka mulutnya yang berdarah, gelombang bau amis keluar, menyebabkan orang merasa mual. Melihat ular piton hijau raksasa yang hanya berjarak beberapa inci darinya, Zuawan mengayunkan tangannya. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, tampak mekar menjadi bunga berwarna darah di kehampaan, mekar dengan kecemerlangan berwarna darah. Bang! 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 Piton hijau raksasa itu menabrak lampu bilahnya, menyebabkan suara ledakan meledak. Wajah Zuawan sedikit berkerut, karena dia merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi ular piton raksasa saat ini. Sebaliknya, dia merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi ular piton raksasa, melainkan gunung yang tidak dapat diatasi. Tekanan berat yang datang menghimpit menyebabkan tangan kanannya terasa mati rasa, sedangkan selaput di antara ibu jari dan telunjuknya seolah terbelah. Misteri Api Pedang Formasi Pedang Abadi Setelah merasakan kekuatan menakutkan dari ular piton hijau raksasa, Zuawan tidak ragu-ragu untuk melepaskan formasi pedang abadi tertingginya. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi api yang menutupi langit. Turun dari cakrawala, mereka menabrak tubuh ular piton hijau raksasa itu. Mengaum! Sambil mengaum, ular piton hijau raksasa itu mengayunkan ekor raksasanya. Dalam sekejap, pedang api yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya padam olehnya. Pada saat yang sama, ia mengayunkan ekor raksasanya sekali lagi, menghantam tubuh Zuawan dengan keras. Hal ini menyebabkan wajah Zuawan berubah drastis. Mengangkat pedang pembantaian iblisnya, dia memblokir di depannya. Engah! Memuntahkan seteguk darah, Zuawan terus mundur. Tangan kanannya, yang memegang pedang pembantaian iblis, sedikit gemetar. Jaring di antara ibu jari dan telunjuknya telah terbelah, menyebabkan darah berwarna merah ceri mengalir keluar. Tidak ada gunanya. Di hadapan seorang Master Surgawi Arcane, tiga kaisar iblis saja tidak cukup. Mu Feng berbicara dengan nada acuh-ta'acuh, sebelum melambaikan lengan bajunya. Seketika, ular piton hijau raksasa itu melesat sekali lagi, melingkari Zuawan. Tubuh ular raksasa itu mengandung kekuatan yang tak terbatas, menyebabkan Zuawan, yang telah terjerat, tidak dapat melepaskan diri. Saat ini, kamu masih ada gunanya. Lebih baik kamu patuh tetap di sisiku. Mengambil langkah ke depan, Mu Feng membentuk segel dengan tangan kanannya, sebelum mengetuk ruang di antara alis Zuawan. Dalam sekejap, kekuatan penyegelan menyembur keluar, menyebabkan bekas aneh muncul di antara alis Zuawan. Gelombang kekuatan penyegelan menyebar dari jejak itu, menutupi seluruh tubuh Zuawan, menyebabkan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah memenjarakan Zuawan, Mu Feng menarik lengan bajunya, menyebabkan ular piton hijau raksasa itu berubah kembali menjadi sembilan kristal yuan, yang dia simpan di dalam cincin spiritualnya. Melihat Zuawan yang dipenjara, Mo Yan dan Bai Yan menghela nafas pelan, sementara mata mereka dipenuhi kesedihan. Mereka tahu bahwa akan sulit bagi kelompok mereka untuk lepas dari genggaman Mu Feng. Namun, apa sebenarnya yang akan dilakukan Mu Feng selanjutnya? Mu Feng mengambil kunci keempat dari tubuh Zuawan. Mengabaikan Zuawan dan yang lainnya, dia berjalan menuju istana kelima, mengurus urusannya sendiri. Tuanku, bisakah kita mulai? Mu Feng menoleh untuk melihat gumpalan aurah hitam dan berkata, Cek-cek, karena kita telah memperoleh empat kunci, kita dapat memulai secara alami. Bajingan tua itu telah menjebak tubuh tuan ini selama ribuan tahun. Sudah waktunya dia dibebaskan. Sepasang mata merah muncul dari dalam aurah hitam, sementara nafsu dan keserakahan berkembang di dalamnya. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh aurah hitam, mata Zuawan yang dipenjara sedikit menyipit. Dari isi perkataannya, nampaknya istana kelima bukanlah istana peristirahatan ahli terkuat di wilayah kekaisaran, melainkan istana tersegel. Apa yang tersegel di dalamnya adalah tubuh sebenarnya dari aurah hitam. Eksistensi macam apa sebenarnya aurah hitam ini? Mu Feng menganggupkan kepalanya. Dengan lambayan tangannya, keempat kunci itu muncul di hadapannya, sementara cahaya hijau menyelimuti keempat kunci itu. Di dalam cahaya hijau, keempat kunci itu terus bergerak mendekat satu sama lain, sebelum akhirnya menyatu, membentuk objek yang tampak aneh. Penampakan benda ini tampak seperti sejenis binatang aneh, namun juga menyerupai sejenis serangga. Itu sangat mirip dengan sosok manusia aneh yang muncul di udara di atas curang. Buka. Mu Feng menerima benda yang terbentuk dari perpaduan empat kunci, sebelum menekannya ke dalam alur di pintu istana kelima. Berderak. Berderak. Suara roda gigi berputar terdengar, sebelum seluruh istana mulai bergetar perlahan. Akhirnya, pintu kuno istana perlahan terbuka. Bang. Saat pintu istana terbuka, aura hitam tak berujung muncul dari dalam. Dalam sekejap, istana yang awalnya megah dan megah itu seluruhnya tertutup oleh aura hitam. Selanjutnya, aura hitam terus meningkat, seolah-olah membentuk awan hitam raksasa di udara di atas istana. Gemuruh. Saat awan hitam terbentuk, istana kelima mulai runtuh dan runtuh. Zuawan terkejut melihat sosok manusia aneh berukuran beberapa ribu kaki terus berjuang di dalam awan hitam, sambil terus mengaum dan melolong. Dentang-dentang-dentang. Suara-suara aneh terus terdengar. Baru pada saat inilah Zuawan menyadari bahwa sosok manusia raksasa itu sebenarnya terbungkus dalam rantai yang padat. Permukaan rantai ditutupi dengan rune yang mengalir dengan cemerlang. Setiap kali sosok manusia aneh itu bergerak, tanda di permukaan rantai akan meledak dengan sangat cemerlang. Kekuatan penyegelan raksasa terpancar, menyebabkan sosok manusia yang sedang berjuang gemetar. Anak nakal, dengarkan instruksiku nanti. Setelah segelnya dibuka, Mu Feng dan yang lainnya akan menjadi paling santai. Raja naga ini akan membantumu melepaskan diri dari segel. Saat itu, Anda harus segera melarikan diri. Semakin jauh semakin baik. Tiba-tiba, Xiao Hei, yang tidak banyak bicara di benak lindung, tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara. Zuawan melongo. Segera setelah itu, dia bertanya dengan agak bingung, Xiao Hei, sebenarnya apa yang tersegel di dalamnya? Xiao Hei terdiam beberapa saat, sebelum tiba-tiba menghela nafas pelan, ini semacam bencana. Aku tidak pernah membayangkan benda seperti itu benar-benar ada di dalam. Pantas saja wilayah berdaulat hancur dalam semalam. Kemungkinan besar itu semua berkat hal ini. Nak, aku khawatir seluruh laut pahit akan menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam menghadapi bencana seperti itu, satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah melarikan diri. Bencana. Zuawan sedikit mengernyit. Penjelasan Xiao Hei ambigu, dan tidak menjelaskan secara pasti apa sosok manusia aneh itu. Mungkinkah ada sesuatu yang sulit untuk disebutkan? Masih ada formasi penyegelan yang bagus di dalam segel itu. Melihat sosok manusia aneh yang diikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya, Mu Feng sedikit mengernyit saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan takjub. Saat itu, Bajingan tua itu sangat berhati-hati. Dia merasa tidak nyaman dengan tubuh utamaku. Namun, setelah bertahun-tahun, kekuatan formasi penyegelan besar ini telah menurun drastis seiring berjalannya waktu. Jika kita menggunakan darah pengorbanan, kita bisa menghancurkan formasi penyegelan yang hebat ini, kata Ki Hitam dengan acuh-ta'acuh. Mu Feng mengangguk. Namun, pandangannya tertuju pada Mo Yan, Bai Yan, Penatua Huixi, Ye Wuxin, Asura Lidi, Chen Haixin dan Tian Juya. Dia berkata, enam kaisar tingkat menengah seharusnya cukup sebagai pengorbanan, bukan. Ki Hitam itu mengangguk dan berkata, sudah cukup. Pergi dan tempatkan mereka berenam di enam posisi berbeda di dalam istana. Aku akan memerintahkan tubuh utamaku untuk mengorbankan mereka dan menghancurkan formasi penyegelan. Saat berbicara, Ki Hitam berubah menjadi kepulan asap hijau, sebelum menembak ke arah awan hitam di atas istana. Dengan sangat cepat, ia menghilang di balik awan hitam. Mata Mu Feng berkedip saat dia melirik Zua Wen dengan acuh-ta'acuh yang berada di dekatnya. Setelah mengetahui bahwa yang terakhir dengan patuh berdiri di tempatnya, Mu Feng melambaikan lengan bajunya. Energi mental menyembur keluar, berubah menjadi enam tangan besar. Segera setelah itu, dia mengambil langkah besar menuju istana. Bajingan, Mu Feng, setidaknya kamu adalah manusia. Anda sebenarnya bersekongkol dengan monster. Sekarang, Anda bahkan memperlakukan dia sebagai pesuruh. Apakah Anda punya rasa malu? Ye Wuxin mengumpat dengan keras. Wajah lima orang lainnya sangat jelek, sementara mata mereka dipenuhi amarah. Hal ini terutama terjadi ketika mereka mendengar bahwa Mu Feng berencana menggunakan mereka berenam sebagai korban. Mereka berenam kaget sekaligus gram. 1263 Formasi Sembilan Naga Kalian semua benar-benar berbicara omong kosong. Mu Feng tanpa ekspresi. Dengan lambayan tangan kanannya, dia memimpin dan melemparkan Chen Haixin dan Tian Juya, yang mengumpat tanpa henti, ke dalam awan hitam di depannya. Dua jeritan menyedihkan terdengar, sebelum Chen Haixin dan Tian Juya benar-benar ditelan oleh awan hitam yang bergejolak, tanpa ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa. Setelah melihat adegan ini, hati Ye Wuxin, yang awalnya berteriak paling keras, menjadi dingin, sebelum dia benar-benar berhenti berbicara. Tatapannya dipenuhi ketakutan saat dia menatap Mu Feng. Dia dapat dengan jelas merasakan aura kehidupan Chen Haixin dan Tian Juya secara bertahap menghilang setelah terlempar ke awan hitam. Bang! Tidak lama setelah Chen Haixin dan Tian Juya ditelan oleh awan hitam, aura seluruh awan hitam menjadi jauh lebih menakutkan. Sosok manusia aneh yang tersembunyi di balik awan hitam meraung ke arah langit. Kekuatannya berlipat ganda, dan ia mulai berjuang bebas dari rantai hitam di tubuhnya. Suara dentang terus terdengar, bergema di seluruh area. Masih belum cukup. Lagi! Raungan terdengar dari dalam awan hitam. Pemilik suara gemuruh itu adalah untayan gas hitam itu. Mu Feng menganggupkan kepalanya. Dengan lambayan lengan bajunya, dia meraih Asura Standing Ground dan melemparkannya ke awan hitam tanpa sedikitpun kesopanan. Tentu saja, Asura Standing Ground mulai mengumpat dengan keras. Namun, itu sama sekali tidak berguna, karena Mu Feng mengabaikan kutukannya. Dalam sekejap, Asura Standing Ground ditelan oleh awan hitam, menyebabkan jeritan menyedihkan terus-menerus terdengar. Zuawan bahkan bisa melihat tubuh Asura Standing Ground yang sedang berjuang di dalam awan hitam. Kekuatan Asura Standing Ground ini jauh lebih kuat dari Chen Haixin dan Tian Juya. Oleh karena itu, ia mampu berjuang dalam waktu yang lama di dalam awan hitam, sebelum dimurnikan oleh awan hitam. DENTANG Setelah kekuatan Asura Standing Ground disempurnakan, awan hitam segera bergejolak. Aura sosok manusia aneh itu jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Segera, rantai di tangannya putus. Namun, ada terlalu banyak rantai di tubuhnya. Mereka berkumpul bersama-sama, menyebabkannya tampak sangat rumit dan aneh. Tidak cukup. Mu Feng bergumam pada dirinya sendiri. Segera, tatapannya tertuju pada Ye Wu Xin, menyebabkan Ye Wu Xin merasakan hawa dingin di hatinya. Dia berteriak dengan suara rendah, Aku akan menjadi anjingmu. Selamatkan hidupku. Dia adalah Raja Iblis dan telah berkultifasi ke alam Raja Iblis Surga keempat. Dapat dikatakan bahwa dia telah melalui kesulitan yang tak terhitung banyaknya. Tentu saja, dia tidak mau mati seperti ini. Apalagi dia akan menjadi korban seseorang. Cara mati seperti itu terlalu memalukan. Namun, Mu Feng tertawa dingin dan berkata, Maaf, tapi sudah terlambat bagimu untuk mengatakan itu sekarang. Aku tidak membutuhkan pesuruh lagi. Lebih baik kamu menjadi makanan tuanku. Setelah mengatakan itu, Mu Feng mengabaikan Ye Wu Xin dan menendangnya. Yang terakhir ditendang langsung ke awan hitam, menyebabkan jeritan menyedihkan terus terdengar. Kekuatan Ye Wu Xin berada di atas Asuralidi. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk penyempurnaan ini secara alami lebih lama dibandingkan Asuralidi. Selama periode waktu ini, Penatua Huaksi, yang auranya putus asa, melirik Moyan dan Bayan, yang juga mengalami nasib yang sama. Sambil menghela nafas pelan, dia mengirimkan pesan kepada mereka, menyebabkan Moyan dan Bayan, yang matanya terkulai, melebar. Tatapan mereka dipenuhi keheranan saat mereka melihat ke arah Penatua Huaksi. Akhirnya, setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Ye Wu Xin sepenuhnya dimurnikan oleh awan hitam. Dia juga telah melepaskan diri dari rantai di kaki sosok manusia aneh itu. Namun, rantai terpenting di tubuhnya adalah rantai yang melingkari kepala dan pinggangnya. Hal ini terutama berlaku untuk rantai di sekitar kepalanya. Mereka sepertinya telah mengunci erat leher sosok manusia aneh itu, menyebabkan dia mengalami kesulitan yang luar biasa bahkan untuk menggelengkan kepalanya. Masih ada dua bagian tersisa. Mu Feng melirik dengan acu-ta'acu pada sosok manusia di dalam awan hitam. Segera, dia menoleh dan menatap Mo Yan, Bai Yan dan Penatua Huaksi di belakangnya. Sambil membuka mulutnya, dia tersenyum dan berkata, Sekarang giliranmu. Kekuatan yang kalian berdua korbankan seharusnya cukup untuk memungkinkan tuanku membebaskan diri sepenuhnya. Mu Feng melambaikan lengan bajunya saat dia berbicara. Energi mental yang kuat di dalam istana niwannya beredar, berubah menjadi sebuah tangan besar yang meraih ke arah Mo Yan, Bai Yan, dan Penatua Huaksi. Namun, saat tangan energi mental yang besar mendekati mereka berdua, Penatua Huaksi menjerit keras. Aura di tubuhnya sebenarnya melonjak beberapa kali lipat dengan kecepatan yang sangat cepat. Bang 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 Dalam sekejap, kekuatan pemusnahan yang telah terbelenggu di tubuh Penatua Huaksi sebenarnya dihancurkan oleh kekuatan yang tiba-tiba meletus darinya. Pada saat yang sama, kekuatan ini menyebar seperti lautan, menyebabkan tangan energi mental besar yang semula hancur tiba-tiba berhenti di udara. Merusak Elder Huaksi menjerit pelan, menyebabkan tangan energi mental yang besar itu langsung hancur. Pada saat yang sama, Penatua Huaksi mengulurkan tangan kanannya dan mendaratkannya di Moyan dan Bayan, menyebabkan kekuatan pemusnahan yang telah membelenggu tubuh Bayan langsung menyebar. Bayan, cepatlah pergi. Kaburlah dari dunia istana ini terlebih dahulu. Juga, ini adalah lencana identitasku. Bawa kembali ke Akademi Dalam dan temukan pemimpin puncak dari puncak ibu kota langit, Pak Tua Tiandu. Beritahu dia tentang apa yang terjadi. Telah terjadi di sini, Pak Tua Tiandu tidak akan tinggal diam. Penatua Huaksi berteriak pelan ke arah Moyan dan Bayan. Moyan dan Bayan memandang Elder Huaksi di depan mereka saat jejak kesedihan muncul di mata mereka. Mereka tahu bahwa Penatua Huaksi seharusnya menggunakan semacam teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Lebih jauh lagi, meskipun aura di tubuh Penatua Huaksi sangat menakutkan, mereka dapat merasakan bahwa aura kehidupan Penatua Huaksi secara bertahap melemah. Jelas sekali, harga dari teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan seseorang ini adalah nyawanya. Penatua Huaksi menggunakan nyawanya sebagai harga untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Oh, bagaimana kekuatan orang tua ini tiba-tiba meningkat begitu banyak. Dia hampir mencapai puncak alam kaisar tingkat ke-6. Setelah tangan energi mental raksasa itu hancur, Mu Feng mundur puluhan langkah di udara. Matanya menyipit saat dia menatap Penatua Huaksi, yang auranya melonjak. Ekspresinya agak jelek. Namun, dia dapat menebak bahwa Penatua Huaksi seharusnya menggunakan semacam teknik rahasia yang membutuhkan harga yang mahal. Itu sebabnya auranya melonjak. Mari kita lihat kemana kalian bisa lari. Kalian berdua tidak akan bisa melarikan diri. Mu Feng dengan cepat menyadari Mo Yan dan Bai Yan yang mencoba melarikan diri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Dia melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan 9 keping kristal asal lainnya. Piton hijau yang menakutkan dari sebelumnya muncul sekali lagi dan bergegas menuju Mo Yan dan Bai Yan. Ledakan. Namun, saat ular Piton Cian Raksasa hendak mendekati Mo Yan dan Bai Yan, Penatua Huaksi meraung dengan marah dan langsung menggunakan tangan pemetik bintang. Bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tangan pemetik bintang yang besar, dan kekuatan yang menghancurkan bumi datang dari tangan raksasa itu. Pada saat ini, Penatua Huaksi, yang dengan paksa mendorong auranya ke puncak alam kaisar tingkat ke-6, menggunakan tangan pemetik bintang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat dia melambaikan tangannya dengan santai, ruang di sekitarnya benar-benar hancur seperti pecahan kaca. Ledakan. Star Peking Hen yang kuat meraih ular Piton Cian besar yang bergegas menuju Mo Yan dan Bai Yan. Segera setelah itu, dia dengan keras melemparkan ular Piton Cian besar itu ke tanah. Suara gemetar teredam disertai ratapan ular Piton bergema di tanah datar. Astaga! Mo Yan dan Bai Yan hanya menoleh untuk melihat sekilas sebelum mereka terus bergegas menuju tepi dunia istana. Zua Wen, izinkan aku membantumu melepaskan segel di tubuhmu. Mo Yan dan Bai Yan langsung tiba di depan Zua Wen. Tangan kanannya membentuk jari pedang dan Yuan Power meletus seperti cahaya pedang putih. Dia dengan keras mengarahkannya ke dahi Zua Wen. Bang! Yang membuat Mo Yan dan Bai Yan tercengang adalah tanda di antara alis Zua Wen benar-benar memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan dan kuat yang secara langsung menangkis jari pedangnya. Ini, Mo Yan dan Bai Yan mundur beberapa langkah dan agak terkejut. Xiao Hei, bantu aku membuka segelnya. Saat Mo Yan dan Bai Yan diusir, Zua Wen berteriak dengan suara rendah. Segera, Xiao Hei, yang berada di kedalaman laut kesadarannya, tiba-tiba melambaikan cakar kecilnya. Cahaya hitam yang menakutkan menyapu dan dengan kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan, tiba-tiba cahaya itu membuka bekas di antara alis Zua Wen. Dekan, ayo cepat pergi. Pada saat dia membuka segelnya, Zua Wen dengan keras berteriak pada Mo Yan dan Bai Yan yang tertegun di sampingnya. Kemudian, dia langsung melarikan diri menuju tepi dunia istana di belakangnya. Mo Yan dan Bai Yan dengan cepat bereaksi dan mengikuti di belakang Zua Wen. Meskipun mereka sangat bingung bagaimana Zua Wen bisa membuka segel yang dibuat oleh Mu Feng, melarikan diri dengan nyawa mereka lebih penting sekarang. Bagaimana mereka bisa peduli dengan hal seperti itu? Apa, bagaimana Zua Wen ini bisa keluar dari penjara saya? Pada saat ini, Mu Feng, yang awalnya menghadap Penatua Huaksi, gemetar. Dia melihat ke belakang Zua Wen, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, dengan rasa tidak percaya. Aku tidak bisa membiarkan bocah itu kabur. Grandmaster Mu Feng dengan dingin mendengus. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menyerah pada Penatua Huaksi di depannya saat dia mengejar Zua Wen. Zua Wen memiliki arai diagram sungai yang lengkap, yang terkait dengan tujuannya kali ini. Itu juga merupakan barang yang sangat penting. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan Zua Wen melarikan diri. Mu Feng, tidak mudah mengejar Bai Yan dan Zua Wen. Elder Huaksi dengan keras meraung dari belakang. Dia menekan dengan tangan kanannya dan star plaking palm yang menakutkan turun dari langit. Benda itu bergemuruh saat menekan punggung Mu Feng. Pada saat yang sama, Penatua Huaksi muncul di depan Mu Feng seperti hantu dan menghalangi jalannya. Aku pikir kamu sedang mendekati kematian. Mu Feng, yang awalnya memiliki ekspresi tenang di wajahnya, segera berubah menjadi jahat, sementara matanya dipenuhi amarah yang mengjulang tinggi. Zua Wen terlalu penting baginya. Namun, Penatua Huaksi ini telah memilih untuk menghalangi jalannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bahkan, sulit baginya untuk mempertahankan ekspresi tenangnya. Formasi Sembilan Naga, Huaksi. Karena kamu berani menghalangiku, aku akan membiarkanmu mati. Mu Feng meraum marah. Dengan jentikan jarinya, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari cincin spiritualnya. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa titik cahaya ini sebenarnya adalah kristal yuan. Sebanyak 99 yuan kristal ditembakkan dari cincin spiritualnya. Di udara, mereka melesat di udara dengan lintasan yang aneh, sebelum akhirnya berubah menjadi sembilan naga raksasa berukuran raksasa. Mengaum. Raungan naga yang menggemparkan bumi bergema di seluruh dunia istana. Di tengah auman naga yang menggelinding, dunia istana yang besar mulai bergetar hebat. Bang. Di bawah penindasan sembilan naga raksasa, star plaking palem yang menakutkan sebenarnya tidak mampu bertahan bahkan selama seperempat jam di bawah formasi sembilan naga, sebelum runtuh inci demi inci. Engah. Penatua Huaksi dengan keras memuntahkan setegup darah, sementara ekspresinya menjadi putus asa dan lesu. Bahkan rambutnya sudah mulai memuti, membuatnya tampak seperti berusia 50 tahun. Dengan patuh bergabunglah untukku. 1264. Keributan. Aduh. Sembilan naga yang mengaum itu seperti sembilan angin puyuh saat mereka menembak secara eksplosif ke arah Zhuowen, Mo Yan dan Bai Yan yang melarikan diri. Mereka secepat kilat dan sangat cepat. Zhuowen, Mo Yan dan Bai Yan juga merasakan angin kencang menyapu mereka dari belakang. Ekspresi mereka berubah drastis. Berlari. Tanpa berkata apa-apa, keduanya berakselerasi pada saat bersamaan. Dalam sekejap, mereka bergegas keluar dari dunia istana. Sembilan naga di belakang mereka secara alami tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan saat mereka mengikuti dari belakang. Mereka memamerkan taring dan mengacungkan cakarnya. Raungan naga memenuhi langit, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Din, ayo pimpin formasi sembilan naga menuju tentara iblis. Dalam perjalanan, Zhuowen tiba-tiba berkata pada Mo Yan dan Bai Yan. Ekspresi Mo Yan dan Bai Yan sedikit berubah ketika mereka berkata dengan suara yang agak rendah, Zhuowen, bukankah kamu mencari kematianmu sendiri dengan melakukan ini? Kelompok tentara iblis itu sangat menakutkan. Terlebih lagi, mereka sangat membenci penyusup seperti kita. Bukankah kita akan masuk ke dalam perangkap mereka jika kita melewatinya? Itu tidak akan terjadi. Awasi saja aku. Zhuowen tersenyum misterius. Dia mengambil langkah maju dan benar-benar menuju ke arah seribu tentara iblis yang masih menunggu di luar dunia istana. Melihat tindakan Zhuowen, Mo Yan dan Bai Yan sedikit mengernyit. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menghela nafas pelan dan mengikuti di belakang Zhuowen. Mereka pernah mengalami teror formasi sembilan naga. Dengan kecepatan yang ditunjukkan oleh sembilan naga, hanya masalah waktu sebelum mereka bisa menyusul mereka berdua. Oleh karena itu, mereka sebaiknya mengikuti Zhuowen dan menjadi gila sekali saja. Oh, itu adalah kelompok manusia terkutuk itu. Mereka sebenarnya berani keluar. Seribu tentara iblis yang awalnya menunggu di luar dunia istana segera menyadari Zhuowen, Mo Yan dan Bai Yan bergegas mendekat. Karena adanya pembatasan di luar dunia istana, tentara iblis sama sekali tidak menyadari segala sesuatu yang terjadi di dalam. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan sembilan naga raksasa tidak jauh di belakang Zhuowen, Mo Yan dan Bai Yan. Ekspresi mereka menjadi waspada karena mereka bisa merasakan aura mengerikan yang terpancar dari sembilan naga raksasa. Segera setelah itu, banyak tentara iblis melihat bahwa Zhuowen, yang berada di paling depan, telah berhenti ketika dia berada hampir seratus meter dari mereka. Segera setelah itu, dia dengan keras berteriak, kalian sekelompok tentara udang dan jenderal kepiting, datang dan potong ayah ini jika kalian punya nyali. Ayah ini akan berdiri di sini dan menghadapi beberapa ribu tentara iblis kalian sendirian. Jika kalian punya nyali, datang dan potong aku. Jika tidak, enyahlah. Suara mendesing. Begitu kata-kata ini diucapkan, ribuan tentara iblis menjadi gempar. F. Manusia ini terlalu sombong. Manusia biasa berani memprovokasi ribuan tentara iblis. Apakah dia lelah hidup? F. Manusia ini terlalu sombong. Aku akan memenggal bajingan ini. Bajingan, manusia ini tidak menaruh perhatian pada prajurit iblis kita yang terhormat. Kita harus membunuh bocah ini. Dia terlalu sombong. Jika aku tidak membunuh manusia ini, aku tidak akan menjadi iblis lagi. Aku akan mengambil nama belakang manusia ini. Benar saja, begitu kata-kata Zuawan keluar dari mulutnya, ribuan tentara iblis menjadi gelisah. Semua tentara iblis mulai mengutuk Zuawan karena membual tanpa malu-malu. Bahkan ada beberapa tentara iblis yang ingin bergegas dan membunuh Zuawan. Namun, mereka dihentikan oleh demon wanita terkemuka. Iblis perempuan dengan dingin menatap Zuawan. Segera setelah itu, dia melihat sembilan naga raksasa di belakang Zuawan dengan sangat ketakutan. Dia dengan dingin berkata, Jangan berpikir bahwa kamu bisa melawan kami tentara iblis hanya karena kamu mendapatkan sembilan naga raksasa dari dunia istana. Menurutku, gagasanmu ini sangat menggelikan. Zuawan berdiri di udara dengan senyum kemenangan di wajahnya. Namun, dia sudah mengutuk dalam hatinya. Untuk apa iblis perempuan ini bicarakan di sini? Cepatlah mulai bekerja. Formasi sembilan naga di belakang mereka akan menyusul. Jika formasi sembilan naga mendekati mereka, mereka pasti akan menghadapinya, Moyan dan Bayan. Pada saat itu, mereka pasti akan terekspos. Zuawan, formasi sembilan naga hanya berjarak satu kilometer dari kita. Jika kita tidak melarikan diri sekarang, semuanya akan terlambat. Moyan dan Bayan tiba di belakang Zuawan saat ini. Mereka melirik ke belakang dan segera mengirimkan suara mereka ke Zuawan. Din, jangan khawatir. Saat ini, hanya tentara iblis ini yang bisa membantu kita menyingkirkan formasi sembilan naga. Mengambil nafas dalam-dalam, Zuawan mengirimkan suaranya kembali. Kemudian, dia terus dengan angku meneriaki ribuan tentara iblis dengan nada meremehkan. Tentu saja, kalian adalah sekelompok pengecut. Aku berdiri di sini untuk kalian bunuh, namun kalian bahkan tidak berani datang. Memanggil kalian pengecut adalah penghinaan terhadap kata, pengecut. Zuawan sangat sombong dan sombong. Faktanya, hatinya sangat gugup. Perlu diketahui bahwa ada ribuan tentara iblis di depan mereka dan formasi sembilan naga yang kuat di belakang mereka. Bisa dikatakan ada harimau di depan dan serigala di belakang. Itu hampir mencapai dilema. Jika dia tidak bisa membuat tentara iblis itu berhadapan dengan formasi sembilan naga, dia, Moyan dan Bayan akan benar-benar tamat. Bajingan, manusia tidak penting. Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Anak-anak, bunuh mereka untukku. Kita harus memotong-motong kedua manusia ini menjadi sepuluh ribu keping. Prajurit iblis wanita terkemuka tidak dapat mendengarkan lagi. Kata-kata yang diucapkan Zuawan sungguh tidak menyenangkan. Meskipun emosinya sangat baik, dia takut dia tidak akan mampu menahannya. Terlebih lagi, sebagai anggota klan iblis, emosinya tidak mungkin baik. Setelah diprovokasi oleh Zuawan seperti ini, dia menjadi sangat tertekan. Tanpa berpikir panjang, dia memanggil ribuan tentara iblis di belakangnya dan dengan kasar bergegas menuju Zuawan. Dia ingin memberikan pelajaran yang tak terlupakan kepada bocah sombong dan angku ini. Melihat tentara iblis yang akhirnya terprovokasi oleh kata-katanya yang arogan, Zuawan tidak khawatir. Sebaliknya, dia bersuka cita dan terus berteriak, sembilan naga di belakangku disebut formasi sembilan naga. Formasi ini sangat kuat. Ketika saatnya tiba, ini akan mengajarimu bagaimana menjadi iblis. Jika kamu punya nyali, datanglah dan cobalah. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zuawan membawa Moyan dan Baiyan dan buru-buru mundur. Saat ini, formasi sembilan naga hanya berjarak 500 meter dari Zuawan dan Baiyan. Dengan kecepatan formasi sembilan naga, ia akan dapat tiba di depan Zuawan dalam dua napas waktu. Saat ini, Zuawan sangat tenang. Dia menyebarkan pikirannya dan diam-diam menghitung jarak antara dia dan ribuan tentara iblis dan formasi sembilan naga. Dia juga menyesuaikan kecepatan mundurnya kapan saja. Saat ribuan tentara iblis dan formasi sembilan naga tiba di atasnya, Zuawan bertukar pandang dengan Moyan dan Baiyan. Kemudian, dia tiba-tiba turun dari langit dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Gemuruh. Ribuan tentara iblis dan formasi sembilan naga tidak bisa bereaksi tepat waktu. Keduanya saling bertabrakan dengan sengit. Segera, gelombang kejut yang sangat mengerikan meletus. Ruang di sekitarnya runtuh dan seluruh ruang berguncang dengan keras. Seperti yang diharapkan, itu adalah sekelompok rajurit udang dan jenderal kepiting. Kalian bahkan tidak bisa melawan formasi sembilan naga kami. Kalian masih berani berteriak di depanku. Apa kalian tidak merasa malu? Zuawan tertawa terbahak-bahak dan mengejek mereka dari jarak seratus meter di bawah. Manusia berengsek. Kamu ingin menghentikan kami hanya dengan formasi. Hancurkan aku. Pemimpin iblis perempuan sangat marah. Dia segera mulai memimpin ribuan tentara iblis. Gelombang mengerikan muncul dari kehampaan. Kemudian, ribuan tentara iblis melonjak dengan seluruh energi iblis mereka. Akhirnya, mereka berubah menjadi paus biru berukuran seribu kaki. Paus biru ini menerobos ombak dan tiba-tiba membuka mulutnya yang besar. Pilar air bertekanan tinggi ditembakkan darinya dan langsung meledak menuju formasi sembilan naga. Mengaum. Kekuatan pilar air bertekanan tinggi sangat besar dan kuat. Ketika menabrak formasi sembilan naga, itu segera menyebabkan sembilan naga terus mundur. Terlebih lagi, banyak raungan marah terdengar. Selanjutnya, mereka sekali lagi melawan pilar air bertekanan tinggi dan mendekati ribuan tentara iblis selangkah demi selangkah. Mata naga merah itu sepertinya ingin menghancurkan ribuan tentara iblis hingga berkeping-keping. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, paus biru raksasa dan formasi sembilan naga saling bentrok. Setiap kali keduanya bertabrakan, itu akan menyebabkan ruang di sekitarnya musnah dan hancur, menciptakan banyak pecahan lubang hitam yang sangat dalam. Kecemerlangan yang sangat terang dan cemerlang muncul dari angkasa, tampak seperti kembang api di cakrawala. Itu sangat mempesona. Formasi sembilan naga tidak menyangka bahwa prajurit iblis akan tiba-tiba melancarkan serangan terhadapnya. Tanpa sadar, ia menjadi geram. Tidak peduli mengejar Zwawen, ia langsung mulai bertarung dengan prajurit iblis. Pergi, kita harus mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Zwawen, Mo Yan dan Bai Yan saling melirik saat mereka menyaksikan paus biru dan sembilan naga bertarung dengan sengit. Kemudian, mereka diam-diam melarikan diri ke arah tertentu. Mereka harus melarikan diri dari maus solemn ini. Ini bukanlah tempat mereka bisa tinggal lama. Astaga. Tidak lama setelah Zwawen, Mo Yan dan Bai Yan pergi, Mo Feng juga buru-buru bergegas dari belakang. Namun, ketika dia melihat formasi sembilan naga yang bertarung melawan paus biru yang dibentuk oleh prajurit iblis, wajahnya langsung berubah muram. Dia tidak melihat jejak Zwawen, Mo Yan dan Bai Yan. Apakah kita membiarkan kedua orang itu melarikan diri? Namun, apakah mereka benar-benar bisa lolos? Mata Mu Feng berkedip. Dengan lambayan tangan kanannya, gumpalan ki hitam segera muncul di telapak tangannya. Sepasang mata merah darah muncul. Pada saat yang sama, suara rendah dan dalam terdengar, ada apa? Tuan, tolong tutup pintu masuk seluruh makam. Zwawen, Mo Yan dan Bai Yan telah melarikan diri dari dunia istana. Kami tidak bisa membiarkan mereka melarikan diri dari makam. Jika tidak, akan sama sulitnya dengan naik ke makam. Surga untuk menemukan mereka. Mu Feng berbicara dengan hormat. Sepasang mata merah darah samar-samar berkedip, dan suara rendah dan dalam ditransmisikan sekali lagi. Tenang, aku akan menutup pintu masuk makam. Tanpa izinku, tidak seorang pun boleh berpikir untuk meninggalkan makam. Selanjutnya, aku membutuhkan lebih banyak energi untuk melarikan diri. Bawa Mo Yan dan Bai Yan kembali kepadaku. Aku membutuhkan energi dari pengorbanan ini. Saat dia berbicara, gumpalan ki hitam perlahan menghilang. Mata Mu Feng berkedip, sementara ekspresinya suram dan tidak menentu. Dia tidak menyangka bahwa Penatua Huaksi akan menggunakan teknik rahasia untuk membakar kekuatan hidupnya untuk mendapatkan kekuatan dalam waktu singkat. Dari sana, dia akan menahannya, membiarkan Zua Wen, Mo Yan dan Bai Yan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Prajurit Iblis terkutuk, matilah untukku. Mo Feng menatap tajam ke arah Paus Biru Raksasa itu, karena semua kesuraman di hatinya dicurahkan pada prajurit Iblis. Menjadi seorang master surgawi arcane, Mo Feng memiliki sejumlah besar teknik. Namun, dia tidak mengungkapkannya ketika dia berhadapan dengan prajurit Iblis, dan meminta para ahli tingkat kaisar bekerja untuknya. Namun, saat ini, dia perlu melampiaskannya. Karena dia melampiaskannya, dia secara alami tidak akan menahan diri. Mengamuklah untukku, formasi sembilan naga. Mo Feng mendengus dingin, sebelum mengambil kristal berwarna merah darah dari lengan bajunya. Dengan jentikan jarinya, benda itu melesat ke arah formasi sembilan naga tidak jauh dari sana. Dalam sekejap, tubuh sembilan naga raksasa itu ditutupi warna merah darah. Meridian berwarna merah darah muncul di permukaan tubuh mereka, menyebabkan mereka tampak sangat jahat dan menakutkan. Terlebih lagi, aura sembilan naga raksasa itu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Engah. 1265. Masa lalu. Mundur. Melihat paus raksasa itu dihancurkan dalam sekejap, hati Yau perempuan yang memimpin lebih dari seribu tentara Iblis bergetar. Sambil melolong keras, dia meraih tentara Iblis yang tersisa dan mundur dengan eksplosif. Gelombang demi gelombang melonjak, langsung menghilang dari arah sembilan naga. Oh, mereka sangat cepat melarikan diri. Mu Feng diam-diam berdiri di punggung sembilan naga. Melihat sisa tentara Iblis yang dengan cepat mundur ke dalam gelombang, dia sedikit mengernyit. Namun, dia tidak terus mengejar. Energi kekerasan yang meletus dari arah sembilan naga hampir melumpuhkan ribuan tentara Iblis. Pada saat yang sama, arah sembilan naga telah memasuki periode kelemahan. Mu Feng masih memahami prinsip tidak mengejar musuh yang terpojok. Dengan lambayan tangan kanannya, Mu Feng segera mengeluarkan bola kuning cerah dan cemerlang dari cincin rohnya. Dengan cubitan yang tiba-tiba, bola itu meledak menjadi titik-titik kuning bercahaya yang tak terhitung jumlahnya. Jika dilihat lebih dekat, penampakan sebenarnya dari titik-titik kuning bercahaya ini adalah penampakan burung kolibri. Mereka sangat kecil dan jika seseorang tidak melihatnya lebih dekat, dia tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Cari keduanya. Beritahu aku begitu kamu menemukannya. Dengan lambayan lengan bajunya, dua sosok muncul di udara. Kedua tokoh tersebut adalah Zouan, Mo Yan dan Bai Yan. Setelah mengirimkan gambar mereka berdua, titik-titik bercahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Ayo kembali ke dunia istana dulu. Melihat titik-titik bercahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya yang telah menghilang, mata Mu Feng berbinar. Karena pintu masuk makam telah disegel, dia tidak khawatir Zouan, Mo Yan, dan Bai Yan akan dapat melarikan diri. Selain itu, dengan penyelidikan titik-titik bercahaya kuning ini, menemukan keduanya hanya masalah waktu saja. Astaga! Saat ini, dunia istana telah mengalami perubahan drastis. Dunia kecil yang awalnya indah dan megah kini dipenuhi dengan ki hitam yang aneh, tampak seolah-olah itu adalah akhir dunia. Sesampainya di luar dunia istana, Mu Feng melihat pemandangan ki hitam yang berputar dan sedikit mengernyit. Namun, dia tidak melangkah ke dunia kecil. Sebaliknya, dia diam-diam berdiri di udara. Melalui ki hitam yang tak ada habisnya, Mu Feng bisa melihat sosok raksasa yang terus berputar dan meronta. Di pinggang sosok raksasa itu, ada rantai yang sangat tebal. Gelombang energi rune yang aneh berputar dan berkilauan di dalam rantai, mengunci sosok raksasa itu di tempatnya, menyebabkannya tidak mampu berjuang dengan bebas. Mu Feng, Anda di sini. Apakah kamu sudah menangkap Mo Yan, Bai Yan, dan Zhu Wen? Mungkin ia merasakan Mu Feng, yang berada di luar dunia, saat tubuh raksasanya berhenti. Sepasang mata berwarna merah darah menembus kabut hitam dan mendarat di tubuh Mu Feng. Mu Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, belum. Zhu Wen itu sangat licik. Dia sebenarnya menggunakan tentara iblis untuk memblokir formasi sembilan naga milikku. Hem, itu berarti kamu belum menangkapnya. Suara dalam ki hitam agak tidak senang, tapi itu tidak terlalu menyalahkan Mu Feng. Sebaliknya, ia berkata dengan suara rendah, Mu Feng, kamu adalah seorang master surgawi arcana dan memiliki pemahaman unik tentang formasi dan batasan. Bisakah kamu memutuskan rantai terakhir di tubuhku? Alis Mu Feng sedikit berkerut saat dia berkata, Tuan, batasan pada tubuhmu dibuat oleh seorang guru suci misterius. Aku hanya seorang guru surgawi misterius. Aku khawatir aku tidak memiliki cukup kekuatan untuk menerobos. Pembatasan yang ditetapkan oleh arcana saint master. Huff, setelah erosi ratusan dan ribuan tahun, kekuatan formasi ini jauh dari masa lalu. Terlebih lagi, Tuan ini mengandalkan kekuatan persembahan untuk menembus sebagian besar rantai. Hanya ada satu yang tersisa. Anda mungkin bisa memecahkannya. Suara kihitam berubah menjadi agak dingin. Mata Mu Feng berbinar saat dia berkata sambil menghela nafas pelan, Biar aku mencobanya. Saat dia mengatakan itu, Mu Feng maju selangkah dan memasuki kihitam. Dengan sangat cepat, dia sampai pada rantai yang mengikat sosok raksasa itu. Pada saat ini, Mu Feng akhirnya bisa melihat dengan jelas penampakan sebenarnya dari sosok hitam raksasa yang diikat oleh rantai. Sosok hitam ini sebenarnya adalah makhluk tak dikenal yang muncul sebentar di udara di atas curang. Seluruh tubuhnya ditutupi karapas yang kuat dan tahan lama yang berkilauan dengan cahaya. Kepalanya yang mirip serangga memiliki dua antena hitam, sedangkan tubuhnya memiliki dua belas lengan. Tampaknya sangat aneh. Ini adalah pertama kalinya Mu Feng melihat tubuh sebenarnya dari bentuk kehidupan yang tidak diketahui ini. Ekspresinya berubah lamban. Namun, ini hanya berlangsung sesaat, sebelum tatapannya tertuju pada Rune di rantai. Dia dengan cepat membentuk beberapa segel tangan, sebelum dengan keras membenturkannya ke rantai. Dalam sekejap, suara benturan logam terdengar. Bang! Kekuatan pantulan yang mengerikan melonjak, menyebabkan Mu Feng tanpa sadar mundur beberapa langkah. Auranya sedikit berfluktuasi saat dia berkata dengan suara yang dalam, Tuhan, ini adalah batasan yang dibuat oleh seorang Arcane Sein Master. Bahkan jika Anda telah menghancurkan semua yang tersisa darinya, itu tetap bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang Arcane Sein Master. Seperti aku bisa menerobos. Berengsek, tua itu benar-benar kejam. Dia benar-benar menempatkan pembatasan yang begitu kejam pada tubuh Tuhan ini. Saya membutuhkan lebih banyak energi untuk menerobos rantai terakhir ini. Begitu aku melakukannya, Tuhan ini akan mendapatkan kembali kebebasanku sepenuhnya. Bayangan hitam itu meraung. Dalam sekejap, gelombang aura hitam di seluruh dunia istana mulai bergejolak. Detik berikutnya, sosok manusia aneh terkondensasi dari aura hitam. Sosok manusia ini bentuknya mirip dengan bayangan hitam. Namun, ukurannya tidak sebesar bayangan hitam. Tingginya kira-kira sama dengan orang biasa, dan agak mirip dengan gumpalan aura hitam sebelumnya. Sosok manusia aura hitam yang padat menutupi seluruh dunia istana, menyebabkan kulit kepala Mu Feng mati rasa. Dia tahu bahwa Tuhan dihadapannya ini sangat kuat. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sekuat itu. Ada lebih dari 10.000 sosok manusia yang terkondensasi dari aura hitam. Selain itu, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan di ranah Kaisar Bela diri tingkat rendah. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan, yang bahkan menyebabkan Mu Feng merasa khawatir. Jara semua energi untukku. Seluruh makam, bahkan seluruh makam Kaisar, dan bahkan seluruh lautan kepahitan. Kalian semua, rampas semuanya. Tuhan ini membutuhkan lebih banyak pengorbanan dan energi. Rampas semua yang bisa kalian rampas. Suara dalam dari bayangan hitam perlahan menyebar. Mengaum. Sosok manusia kulit hitam itu semuanya meraung, sebelum berubah menjadi aura hitam yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bergegas keluar dari dunia istana dan terbang ke segala arah. Melihat aura hitam yang tak terhitung jumlahnya, Mu Feng mengungkapkan ekspresi ketakutan. Meskipun dia selalu menyebut bayangan hitam sebagai Tuhan, dia tidak tahu persis apa bayangan hitam itu. Sejak makam Kaisar terbentuk, makam itu akan muncul setiap 300 tahun sekali. Setiap kali muncul, sejumlah besar kultifator laut pahit akan bergegas masuk. Bahkan beberapa kultifator pengembara dari alam sembilan Neterward akan memasuki makam Kaisar untuk menjelajah. Mereka yang beruntung tentu akan mendapatkan imbalan yang besar. Tentu saja, makam Kaisar telah dibuka berkali-kali. Namun, warisan pencipta makam Kaisar tidak pernah muncul. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan warisan dari pencipta makam Kaisar. Faktanya, tidak ada yang tahu apakah pencipta makam Kaisar masih hidup atau sudah mati. Namun, terakhir kali makam Kaisar dibuka, Mu Feng kebetulan keluar dari gurun naga di alam sembilan Neterward. Ketika dia sampai di laut pahit, dia memasuki makam Kaisar. Tentu saja, namanya saat itu bukanlah Mu Feng. Mu Feng ini hanyalah sebuah alias. Dengan kekuatannya sebagai master surgawi arcana, dia secara alami seperti ikan di air di makam Kaisar. Banyak manfaat yang diperolehnya. Terlebih lagi, dia secara tidak sengaja mendapatkan arai diagram sungai yang tidak lengkap di salah satu reruntuhan makam Kaisar. Selanjutnya dia menerima instruksi dari aura hitam. Pada saat itulah Mu Feng membuat kesepakatan dengan aura hitam. Saat itulah makam Kaisar dibuka kembali, Mu Feng harus melepaskan tubuh utama aura hitamnya. Aura hitam akan membantunya mendapatkan warisan pencipta makam Kaisar. Sebagai pencipta makam Kaisar, ia juga merupakan seorang master arcana, dan seorang master arcana saint yang legendaris pada saat itu. Budidaya energi mentalnya telah mencapai puncak. Mu Feng percaya bahwa dia diberkati oleh surga dalam aspek energi mental. Namun, meski dengan harga dirinya, dia masih merasa agak sulit untuk mencapai level arcana saint master. Cara tercepat untuk mencapai level arcana saint master adalah dengan mendapatkan warisan dari arcana saint master. Pencipta makam Kaisar adalah seorang arcana saint master yang kuat. Makam Kaisar adalah sebuah bangunan yang sangat megah. Bahkan Mu Feng, yang merupakan master surgawi dari seni arcana, menghela nafas takjub saat melihatnya. Jika seseorang ingin membangun gedung seperti itu, mungkin hanya arcana saint master dengan metode yang menantang surga yang mampu melakukannya. Tentu saja, selain identitasnya sebagai master arcana saint, pencipta makam Kaisar juga mengembangkan jalan bela diri. Dia adalah sosok yang berada di alam setengah biksu. Sebagai orang terkuat di wilayah kekaisaran, reputasinya sebagai half saint jauh lebih besar daripada gelar arcana saint masternya. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak orang hanya percaya bahwa orang terkuat di wilayah kekaisaran hanya memiliki kekuatan setengah biksu. Kenyataannya, ini adalah kesalahan besar. Mencapai alam setengah suci melalui jalan bela diri dan tingkat energi mental seorang guru suci adalah alam yang sangat menakutkan dan kuat. Itu sudah sebanding dengan para suci. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa kekuatan di wilayah kekaisaran bisa menyaingi kekuatan besar di alam netherworld ke-9. Siapapun akan tergoda oleh warisan keberadaan yang begitu menakutkan, apalagi Mu Feng, yang belum mencapai level arcana saint master. Setelah keluar dari makam Kaisar terakhir kali, Mu Feng telah meneliti formasi diagram sungai yang rusak selama lebih dari 100 tahun. Dia akhirnya memahami beberapa cara menggunakannya. Namun, dia juga memahami prinsip menghargai cincin diok menjadi kejahatan. Ada terlalu banyak ahli di alam netherworld ke-9, dan bahkan lebih banyak lagi orang yang tahu apa yang baik bagi mereka. Bahkan jika dia adalah seorang master surgawi arcana, dia tidak dianggap sebagai sosok yang kuat di alam netherworld ke-9. Karena dia mempunyai sesuatu seperti formasi diagram sungai, pada akhirnya dia menyerah untuk kembali ke dunia neraka ke-9. Sebaliknya, dia menetap di Akademi Ilahi dan mengukir formasi diagram sungai yang rusak di lantai 6 menara arcana. Awalnya, dia hanya ingin menggunakan formasi diagram sungai yang rusak untuk memilih murid arcana yang luar biasa. Mereka yang dipilih olehnya adalah semua rakyatnya, dan mereka akan sangat berguna baginya di masa depan. Namun, Zhuowen muncul entah dari mana dan menyelesaikan formasi roh diagram sungai. Jadi, pada saat itu, Mu Feng benar-benar bersemangat. Sikapnya terhadap Zhuowen berbeda dari orang lain. Ini karena Ki Hitam pernah memberitahunya bahwa formasi diagram sungai berkaitan erat dengan warisan pencipta makam kaisar. Jika dia bisa mendapatkan formasi diagram sungai yang lengkap, itu berarti dia memiliki kemungkinan untuk membuka warisan pencipta makam kaisar. Saat itu, Mu Feng berpikir untuk mengambil formasi diagram sungai dari Kuali Giyok Zhuowen. Namun, dia takut Zhuowen akan memilih untuk menghancurkan formasi diagram sungai dan menghancurkannya. Bagaimanapun, hanya Zhuowen yang memiliki formasi diagram sungai yang lengkap. Dia tidak berani melakukan kesalahan apapun. 1266. Kesengsaraan Petir Di pintu masuk makam, ekspresi Zhuowen, Mo Yan, dan Bai Yan menjadi sangat tidak sedap dipandang karena mereka berdua menyadari bahwa pintu masuk makam telah ditutup pada waktu yang tidak diketahui. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat mendobrak pintu masuk. Pintu masuk ke makam mungkin telah disegel oleh makhluk tak dikenal itu. Dengan kekuatan kita, agak mustahil untuk membuka pintu masuknya. Mo Yan dan Bai Yan berbicara dengan agak sedih. Zhuowen diam-diam berdiri di depan pintu masuk, matanya berkedip tanpa henti. Makam ini dibuat oleh ahli terkuat di wilayah kekaisaran. Tentu saja, itu sangat sulit. Setelah disegel, pada dasarnya hanya angan-angan untuk membukanya dengan kekerasan. Kemungkinan besar kaisar tingkat tinggi pun akan kesulitan mendobrak pintu masuk yang tersegel, apalagi Zhuowen, Mo Yan, dan Bai Yan. Mendesah. Sepertinya kita tidak akan bisa pergi sekarang. Zhuowen mundur beberapa langkah, alisnya sedikit berkerut saat dia bergumam dengan suara rendah. Mo Yan dan Bai Yan datang ke sisi Zhuowen dan berkata dengan suara yang dalam, karena pintu masuk telah disegel, kita tidak boleh tinggal lama di sini. Mo Feng pasti tahu bahwa pintu masuk telah disegel. Jika waktunya tiba, dia akan melakukannya pasti datang ke sini. Jika kita tinggal di sini terlalu lama, kita pasti akan dilacak oleh Mo Feng. Zhuowen mengangguk setelah mendengar ini. Dia berkata, mari kita tinggalkan tempat ini dulu dan lihat apakah kita dapat menemukan tempat terpencil untuk menghindari pusat perhatian. Saat mereka berbicara, mereka berdua meninggalkan pintu masuk dan mulai mencari tempat yang lebih terpencil. Keduanya tidak terbang terlalu lama. Segera setelah itu, mereka menemukan gelombang besar yang datang dari kejauhan. Di dalam gelombang tersebut terdapat banyak tentara iblis, yang melarikan diri dengan panik dan dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Oh, tentara iblis. Mengapa mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan? Zhuowen, Mo Yan dan Bai Yan bertukar pandang ketika mereka melihat keadaan menyedihkan dari tentara iblis di gelombang. Keheranan terungkap di mata mereka. Namun, keduanya dengan cepat memikirkan Mo Feng. Sebelumnya, tentara iblis berperang melawan formasi sembilan naga. Hanya Mo Feng, yang mengendalikan formasi sembilan naga, yang dapat menyebabkan tentara iblis berada dalam kondisi yang menyedihkan. Seharusnya ada lebih dari seribu tentara iblis, tapi sekarang, hanya tersisa beberapa ratus. Selain itu, sebagian besar dari mereka terluka. Kekuatan yang bisa mereka keluarkan mungkin sangat terbatas. Wajah iblis wanita yang memimpin gelombang itu agak pucat. Dia mungkin menderita beberapa luka juga. Karena Zhuowen, Mo Yan, dan Bai Yan telah melihat mereka, tentara iblis ini secara alami juga melihat mereka. Tiba-tiba, mata para prajurit iblis ini menyemburkan api, terutama iblis wanita yang memimpin. Sepasang mata biru airnya hampir terbakar oleh bola api. Mereka tidak bodoh. Dari saat Zhuowen mengutuk mereka tanpa alasan hingga menghilangnya kedua pembudidaya manusia ini secara tiba-tiba ketika mereka bertemu dengan Arai Sembilan Naga, mereka dengan cepat menghubungkan titik-titik tersebut. Kedua pembudidaya ini pasti menggunakannya sebagai tombak. Arai Sembilan Naga bukanlah bantuan dari kedua kultifator ini, melainkan musuh yang mengejar mereka. Sekarang, mereka secara tak terduga memblokir Arai Sembilan Naga untuk Zhuowen, Mo Yan, dan Bai Yan karena kombinasi beberapa faktor yang aneh. Ujung-ujungnya mereka mengalami kerugian yang begitu besar. Semua itu disebabkan oleh dua manusia licik ini. Manusia berengsek, beraninya kau menipu kami. Aku akan mencabik-cabikmu. Iblis wanita itu berteriak dengan marah. Dia menginjak kakinya dan membawa gelombang yang tak terhitung jumlahnya dan tentara iblis menuju Zhuowen, Mo Yan, dan Bai Yan. Din, pergilah dan tangani ratusan tentara yang terluka. Serahkan iblis wanita ini padaku. Zhuowen berkata pada Mo Yan dan Bai Yan. Dia maju selangkah, dan mata iblis muncul di dahinya. Dia segera berubah menjadi tubuh iblis. Demoniki melonjak, dan dia mengeluarkan pedang pembantaian iblis. Kekuatan iblisnya sangat mengerikan, dan menembus langit dan bumi. Iblis wanita itu hanyalah penguasa iblis tingkat ketiga. Namun, dengan dukungan ribuan tentara iblis, dia dapat mengumpulkan kekuatan tentara iblis dan menampilkan kekuatan yang melebihi alam kaisar tingkat kelima. Oleh karena itu, Zhuowen dan yang lainnya tidak berani melawannya. Tapi sekarang, tentara iblis ini hampir mati dan terluka di bawah arah sembilan naga. Mereka seperti anak panah di akhir penerbangannya. Kekuatan yang dapat mereka tampilkan terbatas. Oleh karena itu, Zhuowen tidak takut sama sekali. Adapun Mo Yan dan Bai Yan, budidaya mereka berada di alam kaisar tingkat kelima. Mungkin kekuatan pertempuran mereka tidak bisa dibandingkan dengan Penatua Huixi, yang berada di puncak alam kaisar tingkat kelima. Namun, mereka setara dengan Ye Wuxin, yang berada di alam penguasa iblis tingkat keempat. Tidak akan terlalu sulit bagi mereka untuk menghadapi tentara iblis yang kelelahan ini. Ledakan Melihat Zhuowen bergegas mendekat, jejak kekejaman muncul di mata iblis wanita itu. Dia melambaikan tangan kanannya, dan trisula itu benar-benar meledak dengan cahaya yang sangat menyala-nyala. Tsunami bergulung melonjak dari cakrawala, mengalir deras dengan momentum meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Memotong Pedang pembantaian iblis menebas, dan cahaya pedang yang mengerikan menyapu bagaikan cahaya bulan. Seketika, gelombang mengerikan itu terpotong menjadi dua, dan Zhuowen mengambil langkah maju, langsung muncul di depan iblis wanita itu. Penghancuran Kehidupan Pada saat Zhuowen dekat dengan iblis wanita itu, dia menggunakan gerakan pertama dari teknik pedang pembantai sumpah, penghancuran kehidupan. Di bawah ayunan pedang iblis pembantaian, bayangan pedang menakutkan membentang melintasi kehampaan seperti jembatan. Iblis wanita itu menyipitkan matanya dan menjerit nyaring. Dia tidak menyangka kekuatan tempur Zhuowen begitu menakutkan. Tanpa ragu-ragu, dia membuang trisula di tangannya. Aura lautan mengelilingi trisula, mengubahnya menjadi pilar air besar yang mengjulang ke langit. Gemuruh. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar saat kolom air bertabrakan dengan bayangan pedang. Namun, Zhuowen tetap tanpa ekspresi saat dia melangkah maju dan mengayunkan pedangnya lagi. Kekuatan bayangan pedang di langit beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kolom air tiba-tiba runtuh, berubah menjadi percikan air yang tak terhitung jumlahnya. Iblis wanita itu memuntahkan setegup darah dan dikirim terbang. Berlari. Iblis wanita itu tahu bahwa dengan kekuatannya, dia bukan tandingan manusia di depannya. Oleh karena itu, saat dia terbang mundur, dia segera mengambil keputusan untuk melarikan diri. Kamu tidak bisa melarikan diri. Pelestarian kehidupan. Zhuowen bergumam pelan dan mengayunkan pedangnya. Blatki tersapu dan memecahkan kekosongan. Kekuatan penyegelan memenuhi sekeliling Iblis wanita itu. Dua kata besar muncul di atas kepalanya, pantang, dan pelestarian. Iblis wanita yang sedang melarikan diri, menghentikan langkahnya seolah waktu telah berhenti. Astaga! Saat Iblis wanita itu membeku, Zhuowen mengambil langkah maju dan tiba di depan Iblis wanita itu. Di saat yang sama, pertarungan Moyan dan Bayan juga telah berakhir. Ratusan tentara Iblis yang tersisa pada dasarnya tidak berguna. Kebanyakan dari mereka adalah Kaisar Iblis Langit pertama dan mereka terluka. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi Moyan dan Bayan, yang merupakan Kaisar Iblis Langit kelima. Moyan dan Bayan datang ke sisi Zhuowen dan bertanya dengan heran, Zhuowen, apakah kamu tidak akan membunuh Iblis wanita ini? Zhuowen menggelengkan kepalanya dan berkata melalui transmisi suara, Iblis wanita ini sangat berguna bagi kita. Bagaimanapun, Iblis wanita ini telah tinggal di makam ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia pasti memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Medan daripada kita. Karena kita ingin menghindari Mufeng dan yang lainnya, kita harus mengandalkan Iblis wanita ini untuk memimpin. Manusia tercelah, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kata Iblis wanita itu dengan sengit. Bawa kami ke tempat rahasia dan aku bisa mengampuni nyawamu. Zhuowen berkata dengan acuh tak acuh. Iblis wanita itu mencibir dan berkata, Apakah menurutmu aku pengecut? Anda telah membunuh begitu banyak saudara laki-laki dan perempuan saya. Anda ingin saya membantu Anda. Mustahil. Mendengar kata-kata Iblis wanita itu, mata Zhuowen menyipit menjadi lengkungan berbahaya. Niat membunuh dilepaskan dari sepasang mata Iblis dinginnya. Dia berkata dengan dingin, Kamu sedang mendekati kematian. Oh. Saat Zhuowen hendak mengambil tindakan, Ice Saint talismen di punggung tangan kirinya tiba-tiba bereaksi. Murid Zhuowen menyusut saat dia berkata dengan suara rendah, Apakah si kecil bereaksi? Memikirkan hal ini, Zhuowen segera melepaskan kupu-kupu es jiwa yang mendalam dari jimat Ice Saint. Begitu kupu-kupu es jiwa yang mendalam muncul, Ki dingin yang mengerikan menyapu dengan keras. Itu sangat menusuk tulang dan mengerikan. Ya. Begitu kupu-kupu es jiwa yang mendalam muncul, Ia langsung terbang menuju mayat prajurit Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Badai salju yang mengerikan masih menyelimuti tubuh kupu-kupu es jiwa yang mendalam, Menyebabkan sosok kupu-kupu es jiwa yang mendalam itu samar-samar terlihat. Apa yang dilakukannya? Mo Yan dan Bai Yan bertanya dengan heran. Itu seharusnya menyerap di Menyuan. Zhuowen menjawab dengan suara rendah. Meskipun beberapa ratus tentara Iblis dimusnahkan sepenuhnya oleh Mo Yan dan Bai Yan, Menyuan di dalam tubuh mereka sebagian besar masih utuh. Hanya saja ia disegel oleh Mo Yan dan Bai Yan, Menyebabkannya tidak bisa melarikan diri. Sekarang kupu-kupu es jiwa yang mendalam telah muncul, Ia bergegas menuju Menyuan. Iblis wanita, yang awalnya dipenjara oleh Zhuowen, Mengungkapkan sedikit harapan di matanya yang indah saat dia melihat kupu-kupu es jiwa yang mendalam. Bahkan ada sedikit keterkejutan, Seolah dia telah melihat sesuatu yang tidak terbayangkan. Badai salju yang dahsyat langsung menyelimuti ratusan tentara Iblis. Gelombang energi demonik Yuan yang melonjak diserap oleh kupu-kupu es jiwa yang mendalam. Zhuowen dapat dengan jelas merasakan bahwa aura kupu-kupu es jiwa yang mendalam terus meningkat, Mencapai tingkat yang hampir tidak dapat dicapai. Saya khawatir ini akan menerobos. Mo Yan dan Bai Yan berkata dengan ekspresi sedikit serius. Zhuowen menganggup, matanya menyala-nyala. Kupu-kupu es jiwa yang mendalam adalah metabis yang kuat yang memiliki garis keturunan binatang suci kuno. Setelah ia menerobos ke alam kaisar iblis, Kekuatan tempurnya akan jauh lebih kuat daripada kaisar iblis biasa. Pada saat itu, kupu-kupu es jiwa yang mendalam akan mampu berubah menjadi bentuk manusia setelah menjadi kaisar iblis. Akan jauh lebih nyaman untuk membawanya kemana-mana. Ledakan Ledakan menggelegar yang teredam terdengar. Segera setelah itu, aura kupu-kupu es jiwa yang mendalam meroket hingga ekstrim. Zhuowen bahkan menemukan bahwa awan kesengsaraan yang sangat mengerikan mulai mengembun di atas kehampaan. Itulah kesengsaraan yang harus dilalui metabis untuk menjadi kaisar iblis. Akumulasi kupu-kupu es jiwa yang sangat besar cukup dalam. Sebelumnya, ia telah menyerap di menyuan dari kaisar iblis surga ketiga. Sekarang, ia juga telah menyerap di menyuan dari beberapa ratus tentara iblis. Dengan dasar yang begitu dalam, Zhuowen sama sekali tidak merasa aneh bahwa ia telah menembus alam kaisar iblis. Namun, Zhuowen khawatir keributan yang disebabkan oleh kupu-kupu es jiwa yang mendalam yang menerobos ke alam kaisar iblis akan terlalu besar. Pada saat itu, hal itu mungkin menarik perhatian Mufeng. Jika Mufeng benar-benar datang ke sini, itu akan sangat buruk. Menerobos saat ini, kata Zhuowen tak berdaya di dalam hatinya. Namun, mata iblis wanita yang dipenjara oleh Zhuowen menjadi semakin cerah. Di kedalaman matanya, bahkan ada sedikit kegembiraan, seolah dia telah melihat semacam harapan. Hem, awan kesusahan benar-benar telah muncul di dalam kubur. Seseorang telah menerobos ke alam kaisar. Mungkinkah itu Zhuowen? Mufeng, yang awalnya berada di dunia istana, dengan cepat menyadari awan kesusahan yang terus-menerus berkumpul di kejauhan. Matanya menyipit saat dia dengan dingin mendengus dan bergegas menuju formasi sembilan naga. 1267 Tarian kupu-kupu Gemuruh Awan gelap berkumpul di langit. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya bagaikan ular piton yang terjalin secara tak sengaja di dalam awan. Segera setelah itu, sambaran petir setebal lengan langsung melesat melintasi langit dan menghantam badai salju di bawah dengan keras. Cek 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 Namun, badai salju sangat dahsyat. Sambaran petir yang melintas di langit hanya meninggalkan jejak petir di badai salju sebelum benar-benar musnah. Bum 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 Saat sambaran petir ini turun, tiga sambaran petir lagi terus-menerus turun dari awan gelap. Sambaran petir yang turun kali ini jauh lebih kuat dari yang pertama, terlepas dari apakah itu dari segi kuantitas atau kualitas. Jumlahnya sangat banyak sehingga tampak seperti penjara petir. Bagaimanapun juga, kupu-kupu es jiwa yang mendalam memiliki garis keturunan binatang suci kuno. Itu sangat kuat. Dengan teriakan yang tajam, badai salju di sekitarnya menjadi semakin mengerikan. Lapisan salju tebal terbentuk di langit di atas, sepenuhnya menghalangi sambaran petir yang turun di luar penghalang. Itu memblokir kesengsaraan petir kedua. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya dipenuhi kegembiraan. Dengan garis keturunan yang kuat dari kupu-kupu es jiwa yang mendalam, seharusnya tidak terlalu sulit untuk mengatasi kesengsaraan petir ini. Namun, aku khawatir tentang mu Feng, Mo Yan dan Bai Yan tiba-tiba berkata dengan suara agak khawatir. Zuawan menganggup dan berkata, kita harus terus-menerus memperhatikan pergerakan di sekitar. Jarang sekali makhluk kecil ini memiliki kesempatan untuk menembus level kaisar iblis. Kita harus melindunginya. Mendengar kata-kata itu, Mo Yan dan Bai Yan membuka mulut dan tersenyum malu. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Sebenarnya, mereka awalnya ingin langsung mengabaikan kupu-kupu es jiwa yang mendalam dan meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Namun, karena Zuawan berkata demikian, mereka malu untuk menolaknya. Adapun iblis wanita yang awalnya dipenjara, dia tiba-tiba berkata kepada Zuawan, Manusia, lepaskan aku. Aku punya cara untuk melindungi keselamatanmu. Oh, Anda punya cara untuk melindungi keselamatan kami. Mata Zuawan menyipit saat dia mencibir. Seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon yang bagus. Zuawan mencibir dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak mempercayai kata-kata iblis wanita itu. Dia telah meneriakinya untuk membunuhnya, tetapi sekarang, dia mengatakan bahwa dia ingin melindungi mereka. Melihat Zuawan seperti ini, iblis wanita itu sedikit cemas. Dia buru-buru berkata, Aku benar-benar punya cara. Di Mausolem, kita bukan satu-satunya prajurit iblis. Ada raja iblis di atas kita, tapi mereka semua tinggal di alam rahasia. Dunia luar hanya mengirimkan tiga tim tentara iblis. Biarkan aku pergi, dan aku akan membawamu ke dunia rahasia itu. Mendengar kata-kata iblis perempuan, Zuawan, Moyan dan Bai yang mengungkapkan ekspresi heran. Mereka tidak menyangka akan ada tentara iblis lain di dalam makam. Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan iblis perempuan, ada raja iblis di atas tentara iblis dan bahkan dunia rahasia. Tampaknya makam ini tidak sederhana. Tentu saja, yang membuat Zuawan penasaran adalah keberadaan seperti apa raja iblis itu. Untuk bisa menjadi raja tentara iblis, dia setidaknya harus menjadi penguasa iblis tingkat tinggi. Itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Oh, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu lebih baik mati daripada membawa kami ke pihak musuh? Mengapa anda tiba-tiba berubah pikiran? Terlebih lagi, alam rahasia itu adalah tempat tinggal kalian para prajurit iblis. Pasti ada tentara iblis di dalam. Jika kami mengikutimu ke dunia rahasia, bukankah kami akan mencari kematian kami sendiri? Zuawan mencibir. Namun, iblis perempuan itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan agak serius, Tidak, kamu tidak akan mencari kematianmu sendiri setelah memasuki dunia rahasia. Sebaliknya, kamu akan dihibur oleh raja iblis kami karena kamu membawa keberadaan seperti itu. Kupu-kupu es jiwa yang mendalam. Kata-kata iblis perempuan segera membingungkan Zuawan, Moyan dan Bayan. Mereka agak bingung dengan kata-kata iblis perempuan itu. Mungkinkah raja iblis mereka akan menghibur mereka hanya karena kupu-kupu es jiwa yang mendalam? Logika macam apa itu? Iblis perempuan secara alami melihat ketidakpercayaan di wajah Zuawan dan Bayan. Dia melanjutkan, karena wujud asli raja iblis kita yang agung adalah kupu-kupu es jiwa yang mendalam yang kuat. Iblis dari ras yang sama. Zuawan, Moyan dan Bayan terkejut. Mereka akhirnya mengerti mengapa iblis perempuan mengatakan bahwa raja iblis akan menghibur mereka. Ternyata inilah alasannya. Kaisar iblis, dibandingkan dengan pejuang manusia, sangatlah langka. Terutama mereka yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat, jumlah mereka mungkin lebih jarang. Sangat jarang bertemu kaisar iblis yang kuat dari ras yang sama. Jika mereka melakukannya, secara umum, kaisar iblis yang kuat akan memperlakukan generasi muda dari ras yang sama dengan baik. Bagaimana kami tahu kalau ini kebohongan yang kamu buat? Lagipula, jika Anda menggunakan informasi ini sebagai umpan untuk memikat kami ke dunia rahasia dan kemudian membiarkan tentara iblis di dalam membunuh kami, bukankah pengorbanan kami akan sia-sia? Moyan dan Bayan sedikit mengernyit. Iblis perempuan itu agak cemas. Dia berkata, saya tidak perlu berbohong kepada Anda tentang hal ini. Anda harus bersembunyi dari master formasi sembilan naga, bukan. Sekarang pintu masuk makam telah disegel, bersembunyi di alam rahasia adalah satu-satunya pilihan Anda. Mari kita tunggu si kecil melewati kesengsaraan petir. Zuawan tiba-tiba berkata setelah merenung sejenak. Nada dan sikap iblis perempuan itu sepertinya tidak berbohong. Oleh karena itu, Zuawan bersiap menunggu kupu-kupu es jiwa yang mendalam melewati kesengsaraan petir dan berhasil maju ke alam kaisar iblis sebelum membuat keputusan. Iblis perempuan itu mengangguk. Dia tidak sedang terburu-buru. Bagaimanapun, alasan mengapa dia berubah pikiran terutama karena kupu-kupu es jiwa yang mendalam. Kalau tidak, dia akan terlalu malas untuk memperhatikan dua manusia di depannya. Memikirkan raja iblis tua di alam rahasia yang mendekati akhir masa hidupnya, iblis perempuan itu melihat ke arah kupu-kupu es jiwa yang mendalam yang akan maju ke alam kaisar iblis. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang berbeda. Kesengsaraan petir terakhir. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, kesengsaraan petir akan segera berakhir. Awan gelap di langit mulai berputar perlahan, membentuk spiral hitam. Di tengah awan spiral hitam, sambaran petir setebal ember air tiba-tiba menyambar. Di bawah awan gelap, sambaran petir berubah menjadi ular petir besar. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan meraung saat ia menyerbu menuju badai salju di bawah. Gemuruh. Kesengsaraan petir terakhir memang sangat dahsyat. Penghalang yang dibentuk oleh badai salju langsung hancur seperti tahu. Ular petir itu terus tenggelam dengan kekuatan yang tak tertahankan dan langsung menghancurkan badai salju tersebut. Ledakan. Di tengah cahaya kilat, sosok anggun terlihat samar-samar di tengah badai salju. Segera setelah itu, Zuawan dan yang lainnya melihat sosok anggun itu mengulurkan tangannya yang ramping seperti batu giok. Gelombang energi iblis yang menusuk tulang menyembur keluar dan membentuk cermin es mengkilap di depannya. Bang. Ular petir besar itu menghantam cermin es. Itu hanya menyebabkan yang terakhir bergoyang sesaat sebelum benar-benar terhalang di luar cermin es. Setelah beberapa saat, ular petir itu juga menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, kesengsaraan petir telah hilang sepenuhnya. Saat kesengsaraan petir menghilang, tatapan Zuawan dan yang lainnya tertuju pada sosok anggun itu. Segera setelah itu, sedikit keheranan terlihat di wajah mereka. Ini karena sosok yang muncul di hadapan mereka bukan lagi kupu-kupu es jiwa mendalam yang seperti kupu-kupu sebelumnya. Sebaliknya, itu adalah seorang wanita muda yang ramping. Wanita muda ini memiliki sosok mungil dan cantik. Leher, lengan, dada dan pinggangnya ditutupi bulu lembut halus, yang kebetulan menutupi bagian pribadi seorang wanita. Pipi putihnya diwarnai dengan warna merah-kemerahan, seperti boneka porselen yang sangat indah. Khususnya, ada dua antena tipis di kepalanya, yang membuatnya terlihat sangat mengemaskan. Selain itu, ada sepasang sayap tipis transparan di punggung wanita muda itu. Tampaknya terbentuk dari es dan salju, tampak seperti patung yang sangat indah. Mereka sangat cantik. Astaga! Sayap tipis di punggung wanita muda itu mengepak dan segera terbang menuju Zwawen. Ketika dia tiba di depan Zwawen, di bawah tatapan heran Zwawen, dia melemparkan dirinya ke pelukan Zwawen. Kepalanya dengan antena terus-menerus bergesekan dengan Zwawen seperti sebelumnya. Sepasang matanya yang indah dipenuhi rasa ketergantungan terhadap Zwawen. Hihi, guru, saya akhirnya berubah menjadi manusia. Dulu, aku tidak bisa memelukmu. Sekarang, aku akhirnya bisa memelukmu. Hehe, suara merdu seperti oriole keluar dari mulut wanita muda itu. Petik 2, petik 2. Zwawen agak terdiam saat dia melihat wanita muda yang menggosok dadanya. Dia tahu bahwa ini pasti kupu-kupu es jiwa yang mendalam yang telah berubah menjadi manusia. Dulu, ketika anak kecil ini belum menjelma menjadi manusia, dia tidak merasakan apapun saat dia mengusap dadanya. Tapi sekarang, dalam wujud manusianya, dia sebenarnya adalah seorang wanita muda yang kecil dan cantik. Menggunakan postur ini untuk menggosok dadanya, perasaan ini membuat Zwawen merasa sedikit aneh. Dengan tergesa-gesa menghindari wanita muda yang sangat bersemangat itu, Zwawen menatap wanita muda itu dan berkata, kamu adalah kupu-kupu es jiwa yang mendalam yang telah berubah menjadi kaisar iblis. Wanita muda itu jelas merasa tidak puas dengan tindakan Zwawen yang menghindar. Dia cemberut dan berkata, itu benar. Akulah kupu-kupu es jiwa yang mendalam. Guru, bukankah Anda pernah mengelus kepala saya di masa lalu? Kenapa kamu tidak menyentuhnya sekarang? Mendengar dengusan manis wanita muda itu yang mengandung kepahitan tersembunyi, Zwawen sekali lagi terdiam. Dia hanya bisa tersenyum canggung dan berkata, hari ini berbeda dari masa lalu. Apakah kamu punya nama? Beritahu aku tentang itu. Kata-kata Zwawen mengalihkan perhatian wanita muda itu. Dia terkikik dan berkata, tentu saja. Namaku Wu Dai. Di masa depan, Tuhan bisa memanggilku Dai R. Wu mati. Zwawen bergumam sambil mengangguk setuju. Segera setelah itu, dia dengan sungguh-sungguh berkata, keributan yang disebabkan oleh kesengsaraanmu sangat besar. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Wu Dai mengangguk. Dia juga tahu sedikit tentang dunia luar, jadi dia tidak terlalu terkejut dengan kata-kata Zwawen. Pada saat ini, iblis wanita itu tiba-tiba-tiba di depan Wu Dai. Dia meletakkan tangan kanannya di depan dadanya dan berkata dengan sangat hormat, Yang Mulia, bisakah Anda membiarkan Yao Ji membawa Anda ke dunia rahasia? Kamu adalah, Wu Dai memiringkan kepalanya dan bertanya dengan heran. Zwawen secara singkat memperkenalkan identitas iblis wanita itu. Saat itulah Wu Dai mengangguk. Namun, matanya tertuju pada Zwawen. Dia meraih lengan Zwawen dan terkikik, Saya akan mendengarkan Tuhan. Kemana pun Anda pergi, saya akan pergi. Iblis wanita itu mengangguk. Pandangannya tertuju pada Zwawen saat dia dengan hormat berkata, Yao Ji berharap semua orang dapat melakukan perjalanan ke dunia rahasia. Di sana, tidak ada yang akan mengganggumu. Pada saat yang sama, itu akan menjadi tempat perlindungan terbaik bagi semua orang. Zwawen, Mo Yan dan Bai Yan memandang Zwawen, Membiarkan Zwawen mengambil keputusan. Kalau begitu, mari kita melakukan perjalanan ke dunia rahasia. Setelah berpikir sejenak, Zwawen mengertakkan gigi dan berkata, Dia tahu bahwa dia tidak punya tempat tujuan di makam ini. Dia bisa memasuki dunia rahasia untuk melihatnya. Lagipula, tatapan iblis wanita itu cukup tulus. Kalau begitu semuanya, ikuti aku. 1268 Krisis Bukan hanya iblis wanita itu, bahkan Zwawen, Wu Dai, Mo Yan dan Bai Yan yang mengikuti di belakangnya juga menghentikan langkah mereka, Dan ekspresi mereka menjadi sangat pucat. Karena helayan aura hitam tanpa sadar telah menghalangi jalan mereka di depan. Aduh! Raungan ganas terdengar dari Ki Hitam. Segera setelah itu, Ki Hitam itu menggeliat dan mulai berubah menjadi sosok manusia yang aneh. Jumlah sosok manusia ini begitu banyak hingga cukup membuat hati Zwawen dan yang lainnya gemetar. Sejauh mata memandang, mereka begitu padat sehingga praktis tidak ada habisnya. Benda apa ini? Wajah iblis wanita itu pucat dan suaranya bergetar. Dia menemukan bahwa aura sosok manusia aneh ini sangat kuat. Hampir semuanya telah mencapai alam Kaisar. Apalagi jumlahnya yang begitu banyak hingga membuatnya mati rasa. Sekilas, setidaknya ada puluhan ribu. Bayangkan saja, kekuatan gabungan dari puluhan ribu makhluk Kaisar Realem adalah sesuatu yang bahkan seorang kultifator Kaisar Realem tingkat tinggi tidak akan berani melawannya. Namun, ini hanya dari segi kekuatan. Jika memang ada ahli Kaisar Realem tingkat tinggi, puluhan ribu makhluk ini tidak akan mampu menghentikannya. Bagaimanapun, seorang kultifator Kaisar Realem tingkat tinggi jauh lebih gesit daripada puluhan ribu makhluk. Zuo Wen dan yang lainnya bukanlah Kaisar Agung tingkat tinggi. Menghadapi begitu banyak Kaisar Agung, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain lari. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Berlari, jumlahnya terlalu banyak. Kita tidak bisa melawan mereka. Zuo Wen meraung ketika dia tiba-tiba mengeluarkan pagoda energi asal dan menyimpan Moyan, Bai Yan, Bansi, dan Wu Dai ke dalamnya. Tak lama kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya dan tiga pasang sayap petir muncul dari punggungnya. Dengan gemuruh, Zuo Wen melarikan diri ke depan seolah hidupnya bergantung padanya. Menghadapi puluhan ribu makhluk kerajaan, bagi Zuo Wen saat ini, sama saja dengan mendekati kematian. Bahkan jika dia memiliki tiga kepala dan enam lengan, dia tidak bisa menandingi makhluk kerajaan yang jumlahnya begitu mengerikan. Bahkan jika makhluk alam raja ini semuanya adalah alam raja tingkat rendah, baginya, yang terkuat hanyalah raja iblis tingkat ketiga, itu hanya mendekati kematian. Terus terang, bahkan ahli realem Kaisar Langit ke-6 puncak akan jatuh menghadapi begitu banyak makhluk Kaisar Realem. Jika Zuo Wen tidak lari, dia akan kehilangan akal sehatnya. Bagaimanapun, Zuo Wen memiliki tiga sayap petir dari enam sayap petir. Jika dia melepaskannya sepenuhnya, kecepatannya mungkin tidak sebanding dengan ahli Kaisar Realem tingkat tinggi, tapi itu masih jauh lebih cepat daripada ahli Kaisar Realem tingkat menengah. Bagaimanapun, enam sayap petir angin dan petir meningkat seiring dengan kekuatannya. Oleh karena itu, Zuo Wen segera menahan Wu Dai dan yang lainnya di pagoda Yuan Qi dan melarikan diri sendirian. Aduh! Saat Zuo Wen melebarkan sayap petirnya dan melarikan diri, sosok manusia aneh yang padat itu meraum dan mengejar Zuo Wen dengan cara yang perkasa. Yang mengejutkan Zuo Wen adalah kecepatan makhluk aneh ini tidak lambat sama sekali. Dia sebenarnya tidak bisa melepaskannya dalam waktu singkat. Apakah makhluk aneh ini adalah makhluk yang terperangkap di Istana Kelima? Sambil memperhatikan banyaknya makhluk di belakangnya, mata Zuo Wen menjadi sangat suram. Pada saat yang sama, kesadarannya memasuki pagoda Yuan Qi dan dikirimkan ke iblis wanita, cepat beritahu saya lokasi alam rahasia. Iblis wanita di pagoda Yuan Qi ketakutan. Setelah beberapa lama, dia kembali sadar dan mengangguk. Kemudian, dia mengirimkan peta alam rahasia ke laut kesadaran Zuo Wen. Zuo Wen dengan santai memeriksa peta yang dikirim oleh iblis wanita itu. Di saat yang sama, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menampilkan sayap petirnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi kilat halus dan menghilang dari tempatnya dalam sekejap. Itu ada. Setelah kurang lebih 10 menit, Zuo Wen tiba di sebuah lembah yang sangat besar. Lingkungan sekitar lembah ini dibentuk oleh tumpukan pasir berwarna kuning. Bentuknya seperti mangkuk dan berdiri diam di tanah. Namun, yang membuat Zuo Wen tercengang adalah lembah itu benar-benar kosong. Bahkan sehelai rumput pun tidak tumbuh di dalamnya. Itu sangat terpencil, dan itu adalah kebalikan dari dunia rahasia yang digambarkan oleh iblis wanita. Apa yang sedang terjadi? Zuo Wen bahkan tidak memikirkannya. Dia memanggil iblis wanita dari pagoda Yuan Qi dan bertanya dengan suara sedingin es. Alam rahasia ada di dalam lembah. Namun, ada batasan kuat di luar alam rahasia, yang menyembunyikan alam rahasia di dalam lembah. Itu sebabnya kamu tidak bisa melihatnya. Sekarang, kamu hanya perlu mengikutiku masuk. Saat iblis perempuan itu berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan. Namun, begitu dia mengambil langkah ke depan, dia dengan keras memuntahkan seteguk darah dan langsung terlempar. Alis Zuo Wen sedikit menyatu. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menempelkannya ke punggung iblis perempuan itu, menyebabkan sosok terbangnya berhenti total. Energi mental, Mu Feng. Tatapan Zuo Wen berubah gelap dan suram saat dia menoleh. Secara kebetulan, dia melihat Mu Feng berdiri di formasi sembilan naga yang jaraknya seratus meter, menatapnya dengan tatapan mengejek. Pada saat ini, suasana hati Zuo Wen turun ke bawah. Dia tidak pernah menyangka Mu Feng akan mengejarnya saat ini. Bang! Tanpa berkata apa-apa lagi, Zuo Wen segera berubah menjadi tubuh iblisnya dan mengepalkan tinjunya ke depan. Dalam sekejap, energi iblis yang mengerikan menyembur keluar, membentuk awan iblis di langit. Namun, sepertinya ada penghalang tak terlihat di hadapannya. Gelombang energi menakutkan muncul, menyebabkan Zuo Wen tanpa sadar mundur beberapa langkah, wajahnya sangat gelap. Tidak ada gunanya. Kekuatanmu sama lemahnya dengan semut di hadapanku. Mu Feng berkata sambil tersenyum tipis. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat yang sama, sosok aneh padat yang mengejar Zuo Wen melesat dengan megah, langsung mengelilingi Zuo Wen. Membunuh. Mu Feng memberi perintah tanpa sedikitpun kesopanan. Dalam sekejap, sosok aneh yang tak terhitung jumlahnya meraung saat mereka melancarkan serangan ke arah Zuo Wen. Zuo Wen masuk ke pagoda Yuan Qi. Sebuah suara terdengar di samping telinga Zuo Wen. Mengetahui bahwa itu adalah suara Luhantian, mata Zuo Wen berbinar. Mengangguk-angguk, dia membawa iblis wanita itu ke pagoda Yuan Qi. Dari ukuran telapak tangan, pagoda Yuan Qi tumbuh hingga ketinggian beberapa ratus kaki, membentang melintasi langit. Bang! Bang! Serangan yang tak terhitung jumlahnya dari sosok-sosok aneh mendarat di pagoda Yuan Qi, menyebabkannya bergetar hebat, sementara suara berderak yang aneh terdengar. Mengaum. Sosok-sosok aneh itu meraung marah ketika mereka mulai menyerang pagoda Yuan Qi tanpa henti. Suara benturan logam yang menusuk telinga terus terdengar, tampak sangat menusuk telinga di dunia ini. Di lantai 4 pagoda Yuan Qi, Zuo Wen, Luhantian, Raja Iblis Agung, Mo Yan, Bai Yan, Wu Dai, dan iblis wanita berkumpul dengan ekspresi serius. Pada saat yang sama, guncangan pagoda Yuan Qi yang tak henti-hentinya terus-menerus ditransmisikan ke lantai 4, menyebabkan kenam wajah mereka berubah semakin tidak sedap dipandang. Apa yang harus kita lakukan? Pagoda Yuan Qi hanyalah artefak kaisar kelas menengah. Di bawah serangan puluhan ribu makhluk kaisar realem, ia tidak akan mampu menahannya. Luhantian mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum pahit. Lima orang lainnya saling memandang dengan cemas. Untuk sesaat, mereka terdiam. Tiba-tiba, iblis wanita itu berbicara, tempat ini sangat dekat dengan alam rahasia. Saya dapat mencoba menghubungi tentara iblis terdekat. Jika saya dapat menghubungi mereka, dengan hubungan Tuan Wu Dai, Raja Iblis pasti akan muncul. Jika Anda bisa menghubungi mereka, itu yang terbaik. Mata Zuawan berkedip saat dia menatap iblis wanita itu. Yang terakhir menganggup dan menyipitkan matanya. Dia menyilangkan tangannya dan mengangkatnya ke langit. Gelombang suara aneh keluar dari mulutnya dan menyebar keluar pagoda Yuan Qi. Di pintu masuk lembah yang jaraknya seribu meter, dua tentara iblis dengan kepala ular dan ekor ikan berdiri dalam batasan yang tak terlihat. Kedua tentara iblis ini sangat berotot dan mata mereka memancarkan cahaya hijau samar. Melalui pembatasan tersebut, mereka secara alami memperhatikan sosok manusia aneh yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak seribu meter. Kejutan terungkap di mata mereka. Benda apa itu? Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya di dalam makam. Salah satu tentara iblis berkata dengan terkejut. Prajurit iblis lainnya mengangkat bahu dan memutar mata ikannya yang mati. Dia berkata dengan nada yang agak membosankan, siapa yang tahu? Mungkin mereka adalah tentara iblis yang belum kita ketahui. Tapi jumlahnya masih banyak. Mari kita biarkan mereka masuk. Dasar bodoh? Bagaimana kamu bisa tahu kalau makhluk aneh itu adalah tentara iblis? Kamu benar-benar punya otak babi. Menjaga pintu masuk ini bersamamu adalah hal paling malang yang pernah kutemui dalam hidupku. Prajurit iblis yang sedikit lebih normal memegangi dahinya. Matanya menunjukkan ekspresi yang mengatakan, kamu tidak ada harapan, saat dia memarahi. Eh, ada sinyal bahaya. Prajurit iblis yang memegang dahinya tiba-tiba memasang ekspresi tegas. Dia dengan tajam menangkap gelombang suara yang datang dari luar. Segera setelah itu, dia memiringkan kepalanya untuk mendengarkan. Semakin dia mendengarkan, semakin jelek ekspresinya. Pada akhirnya, dia sangat marah sehingga dia menendang prajurit iblis yang bodoh di depannya. Mengapa kamu menendangku? Prajurit iblis yang bodoh itu berguling beberapa kali di tanah dan memandang dengan polos ke arah prajurit iblis. Aku terlalu bersemangat barusan. Dasar bodoh? Jaga pintu masuk ini sebentar. Aku punya sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Raja Iblis. Saat dia berbicara, prajurit iblis segera menghilang dari pintu masuk, meninggalkan prajurit iblis yang bodoh itu merangkak dengan tenang. Kemudian, dia diam-diam melihat sosok manusia aneh yang tak terhitung jumlahnya di luar dan diam-diam menatap kosong. Mu Feng diam-diam melihat ke arah pagoda Yuan Qi, yang dikelilingi dan dibombardir oleh sosok humanoid yang aneh. Sepotong ejekan muncul di matanya saat dia bergumam, kekuatan pertahanan artefak kaisar peringkat menengah ini tidak buruk. Namun, aku masih perlu menambahkan sedikit api ke dalamnya. Saat dia berbicara, Mu Feng menepuk arah sembilan naga di bawah kakinya. Seketika, sembilan naga raksasa meraung ke arah langit, sebelum menembak ke arah menara energi Yuan di tengah dari sembilan arah berbeda. Bang-bang-bang. Sembilan ledakan mengerikan yang menusuk telinga bergema, sebelum sembilan ledakan yang sangat mengerikan meletus. Pada saat berikutnya, menara energi Yuan raksasa mulai bergetar hebat. Pada akhirnya, retakan samar mulai muncul di permukaan menara energi Yuan. Engah. Di dalam menara energi Yuan, wajah Luhantian menjadi pucat saat dia mengeluarkan setegup darah. Dengan suara yang dalam, dia berkata, tidak bagus, menara energi Yuan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saat Luhantian selesai berbicara, semua orang melihat retakan mulai muncul di permukaan menara energi Yuan. Selanjutnya, retakan tersebut mulai terus menyebar, sebelum akhirnya pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Aduh. Ki hitam yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari luar, dengan ganas menembak ke arah enam orang di dalam menara energi Yuan, seolah-olah mereka ingin melahap semua orang. Semuanya, hati-hati. 1269. Kelahiran setan darah. Semuanya, bentuk lingkaran dan blokir benda-benda ini. Yuan meraung dan berdiri saling membelakangi dengan avatar iblisnya. Avatar iblis itu memegang pedang pembantaian iblis saat energi iblis melonjak keluar. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya menutupi tubuhnya seperti belalang, melintas di angkasa. Energi surgawi melonjak dari tangan Yuan. Cahaya putih membubung ke langit saat dia mengayunkan tombak emas jernih kepala harimau. Bayangan tombak yang terbentuk dari energi surgawi tampak seperti senjata paling tersebut. tajam di dunia. Mo Yan, Bai Yan, Lu Han Tian, Wu Dai, penguasa iblis besar, dan iblis wanita juga telah pulih dari keterkejutan mereka. Mereka berdiri saling membelakangi dan membentuk lingkaran, dan masing-masing dari mereka mengeksekusi teknik terkuat mereka untuk memblokir sosok aneh yang tak terhitung jumlahnya yang melintas mengancam dari sekeliling. Boom Boom Boom. Ki hitam yang mengerikan bertabrakan dengan berbagai serangan dari ketujuh orang itu. Segera, gempa susulan yang sangat menakutkan terjadi dari kedua sisi. Itu seperti riak air yang menyebar ke segala arah. Ki hitam dan berbagai Yuan Power berwarna bertabrakan. Berbagai warna yang tersebar sangat cerah dan berwarna-warni seperti kembang api. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar seperti ribuan bom yang meledak pada saat bersamaan. Kebisingan itu cukup untuk menghancurkan gendang telinga seorang kultifator biasa. Namun, tidak ada seorang pun yang hadir adalah orang biasa. Tentu saja, mereka tidak akan terpengaruh oleh kebisingan tersebut. Saat kedua energi bersentuhan, ratusan sosok manusia aneh di depan langsung hancur dan musnah, berubah menjadi ki hitam ilusi. Namun, jumlah sosok manusia aneh ini terlalu banyak. Meski kekuatan ketujuh orang yang hadir luar biasa, perbedaan jumlah antara kedua belah pihak terlalu kentara. Sosok manusia aneh itu bisa menggunakan lautan manusia untuk menghancurkan mereka bertujuh. Terlebih lagi, yang membuat ekspresi Zuowen menjadi jelek adalah sosok manusia aneh yang telah mereka musnahkan justru bergoyang dan melahirkan sosok manusia aneh baru setelah berubah menjadi ki hitam. Dengan kata lain, sosok manusia aneh ini tidak bisa dibunuh. Sekalipun ada yang dimusnahkan, yang baru akan lahir. Ini tidak ada habisnya. Di bawah serangan tanpa henti dari sosok humanoid aneh, ekspresi kelompok tujuh Zuowen bisa dikatakan sangat jelek. Mereka praktis berada pada posisi yang sangat dirugikan. Saat ini, tim ibarat sebuah perahu sendirian di lautan luas yang sewaktu-waktu bisa musnah oleh amukan tsunami. Pochi! Lu Hantian dan iblis wanita itu memuntahkan setegup darah pada saat yang bersamaan. Wajah mereka sangat pucat. Mata mereka sangat serius dan penuh keputus asaan. Mereka tahu terlalu banyak sosok aneh ini. Bahkan jika mereka bertuju bekerja sama, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Kakak Hantian, Yao Ji, kalian mundur dulu. Serahkan sisanya pada kami. Zuowen meraung dan segera mengecilkan pengepungan. Lu Hantian dan Enchantress mundur ke dalam pengepungan. Entah itu Lu Hantian atau Enchantress, keduanya menderita luka berat. Diharapkan mereka menjadi orang pertama yang mundur. Kekalahan Lu Hantian dan Bansi menyebabkan tekanan pada Zuowen dan empat lainnya meningkat pesat. Tren kekalahan mereka pun semakin miring. Zuowen, kita tidak bisa terus seperti ini. Saya khawatir kita tidak akan bisa bertahan lama. Ekspresi Moyan Bai Yan pesimis. Dia adalah yang terkuat di grup, tetapi di bawah pengepungan begitu banyak sosok manusia aneh, hal itu masih sangat sulit baginya. Zuowen, lepaskan Blood Demon. Aku khawatir hanya orang itu yang bisa membantu kita lolos dari bencana ini. Suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benaknya. Zuowen sedikit mengernyit. Blood Demon adalah makhluk tingkat Sein kuno. Meskipun ia terluka parah dan tertidur lelap sebelum mencapai tingkat Sein, ia masih memiliki kekuatan Kaisar tingkat tinggi. Jika dia melepaskannya, dia takut dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Kemungkinan besar orang itu akan melarikan diri. Po Chi. Wu Dai juga tidak tahan dengan tekanan dan terpaksa mundur. Dalam sekejap, hanya ada empat orang yang tersisa dalam pengepungan. Bahkan Zuowen tidak tahan lagi. Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Zuowen, saya pikir yang terbaik adalah Anda tidak melakukan perjuangan terakhir. Jika kamu tunduk padaku sekarang, aku bisa berjanji padamu bahwa aku tidak akan membunuh orang-orang di sampingmu. Mu Feng berdiri di formasi sembilan naga sambil berdiri di udara, menatap Zuowen dan yang lainnya. Zuowen tidak memperhatikan Mu Feng. Sebaliknya, matanya menjadi gelap saat dia terus menghalangi sosok manusia aneh yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas dari sekitarnya. Sikap Zuowen secara alami menyebabkan mata Mu Feng menjadi gelap. Sambil mendengus dingin, dia tidak berkata apa-apa lagi dan hanya memperhatikan dengan dingin. Sepertinya aku hanya bisa melepaskan Blood Demon. Sambil menghela nafas lembut, Zuowen menjentikan jarinya dan segera mengeluarkan peti mati hijau penyegel iblis. Dengan tepukan tangan kanannya, tutup peti mati hijau penyegel iblis perlahan terbuka sambil berderit. Tekanan menakutkan mengalir keluar dari peti mati hijau, menyebabkan udara di sekitarnya langsung membeku. Bang! Tanpa ragu sedikitpun, Zuowen dengan marah membenturkan telapak tangannya ke tutup peti mati. Seketika, tutupnya terbuka, memperlihatkan bagian dalam peti mati sepenuhnya. Pilar cahaya berwarna darah meluncur menuju langit dari peti mati hijau, tampak membentang melintasi langit dan bumi. Di bawah pilar cahaya berwarna darah yang menakutkan, sosok manusia aneh yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas mendekat semuanya dikirim terbang kembali. Mata merah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Itu karena mereka telah menemukan bahwa aura di dalam pilar cahaya sangatlah kuat, begitu kuat hingga menyebabkan hati mereka bergetar. Gemuruh! Sosok raksasa berwarna darah yang mencapai langit dan bumi perlahan keluar dari pilar cahaya berwarna darah di udara. Saat ia menginjak udara, kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Hahaha, setan ini akhirnya keluar. Sudah berapa tahun, iblis ini akhirnya bisa melihat terang sekali lagi. Hahaha. Tawa buas terdengar dari sosok berwarna darah itu, yang terus bergema di seluruh langit dan bumi. Di dalam sosok berwarna darah itu, sepasang mata besar seperti lentera berbinar, berisi senyuman yang kejam dan kejam. Apa, benda ini? Mo Yan, Bai Yan, Bansi, Raja Iblis Agung, dan Wu Dai semuanya bingung. Hanya Luhantian yang mengenali tubuh sebenarnya dari Blood Demon. Bagaimanapun, Blood Demon telah disegel di Menara Vitalitas saat itu. Dia bahkan sudah lama tinggal di sarang Blood Demon, jadi dia sangat akrab dengan aura Blood Demon. Zua Wen, bukankah, tidak pantas bagimu untuk melepaskan Blood Demon? Luhantian bertanya dengan agak ragu. Zua Wen menggelengkan kepalanya, ini adalah satu-satunya metode yang aku miliki saat ini. Jika aku tidak meminjam kekuatan Blood Demon, kita pasti sudah musnah sekarang. Aku tidak punya pilihan selain menggunakannya. Luhantian menganggup ketika mendengar kata-kata Zua Wen. Namun, dia masih agak khawatir Blood Demon akan berbalik dan menghadapi kelompok Zua Wen, jadi dia tetap waspada di dalam hatinya. Zua Wen, Anda punya nyali untuk melepaskan tuan ini. Blood Demon tiba-tiba menundukkan kepalanya dan menatap Zua Wen, yang hanya seukuran ibu jarinya. Dia menyeringai, matanya mengandung senyuman kejam. Apa? Anda berencana untuk keluar dan berurusan dengan saya? Anda harus tahu bahwa saya masih memiliki jejak-jejak Anda di tangan saya. Apakah kamu yakin bisa membunuhku? Zua Wen berkata dengan acuh tak acuh. Huff, saya akan membantu Anda membubarkan hal-hal menjijikan ini dan Anda akan membebaskan saya. Bagaimana tentang itu? Jawab setan darah. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah Mu Feng, yang berada dalam formasi Sembilan Naga. Kamu tidak hanya harus membubarkan hal-hal ini, kamu juga harus membantuku membunuh orang ini. Jika kamu bisa melakukannya, mengapa aku tidak bisa membebaskanmu? Blood Demon dengan acuh tak acuh melirik Mu Feng, yang tidak jauh darinya, dan mengangguk. Baiklah, ingat janjimu. Setelah mengatakan itu, Blood Demon tidak ragu-ragu. Dia melambaikan telapak tangannya yang besar berwarna merah darah, menyebabkan badai yang sangat mengerikan menyapu udara. Bau busuk yang menyengat dan tidak sedap menyebar di udara, membuat orang merasa seperti sedang mengalami pertumpahan darah. Boom-boom-boom. Hanya dengan lambayan tangannya, lebih dari seribu sosok humanoid aneh dimusnahkan seluruhnya, berubah menjadi ki hitam yang menggeliat. Istirahatlah untuk tuan ini. Lautan darah meluap ke surga. Blood Demon meraung dengan marah saat lautan darah yang tak berujung menyembur keluar dari tubuh raksasanya. Tsunami yang menutupi langit muncul dari lautan darah. Gelombang berwarna merah darah disertai angin kencang berwarna merah darah, menyebabkan riak energi yang sangat menakutkan terbentuk di udara. Ledakan. 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 Puluhan ribu sosok humanoid aneh di sekitarnya sepenuhnya ditelan oleh lautan darah, berubah menjadi ki hitam satu demi satu. Namun, ki hitam aneh ini sepertinya tidak bisa dihancurkan, bahkan lautan darah pun tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada mereka. Mundur. Ekspresi keheranan muncul di mata Mu Feng. Kekuatan sosok berwarna merah darah yang tiba-tiba muncul ini benar-benar terlalu menakutkan. Hanya dengan lambayan tangannya, dia mampu memusnahkan lebih dari seribu sosok humanoid yang aneh. Hanya dengan satu gerakan, dia mampu memusnahkan puluhan ribu sosok humanoid yang aneh. Dengan raungan rendah, ki hitam yang tak terhitung jumlahnya segera lari ke belakang. Adapun Mu Feng, yang berdiri di formasi sembilan naga, dia terus mundur. Tatapannya dipenuhi dengan ketakutan yang luar biasa saat dia menatap Blood Demon Raksasa. Jika perkiraannya benar, kekuatan iblis darah seharusnya berada di alam kaisar tingkat ketujuh. Kekuatannya luar biasa, dan lawan seperti itu sangat sulit untuk dihadapi. Zua Wen ingin aku mengambil kepalamu. Apakah kamu akan bunuh diri? Atau apakah anda ingin saya membantu anda? Iblis darah mengambil langkah maju saat dia berbicara kepada Mu Feng dengan sikap acuh-ta'acuh. Ambil kepalaku. Saya khawatir itu tidak akan semudah itu. Meskipun Mu Feng takut pada Blood Demon, dia tidak takut. Sambil mendengus dingin, dia menepuk formasi sembilan naga dengan tangan kanannya. Formasi sembilan naga di bawah kakinya meraung saat melesat ke arah Blood Demon. Hem. Setan darah sedikit mengernyit. Telapak tangannya yang raksasa, seukuran kipas daun palem, turun dan menghantam formasi sembilan naga. Dengan suara gemuruh, seluruh kehampaan meledak. Formasi sembilan naga meraung dan terpaksa mundur beberapa langkah. Auranya menjadi sangat lemah. Haha, seorang guru misterius surgawi sebenarnya berani menjadi begitu sombong di depanku. Mati. Blood Demon tertawa keras saat tangannya yang besar meraih formasi sembilan naga. Tidak peduli bagaimana sembilan naga itu berjuang dan mengaum, mereka tidak dapat melepaskan diri. Setelah itu, tangannya tiba-tiba mencabik-cabik sembilan naga tersebut, menyebabkan hujan darah berjatuhan dari langit. Pemandangan yang sangat menyedihkan untuk dilihat. Sekarang giliranmu. Setelah menghancurkan formasi sembilan naga, Blood Demon tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap, dia melangkah di udara dan telapak tangannya yang besar, yang seperti puncak gunung, turun menuju kepala Mu Feng. Bajingan. Berlari. Ekspresi Mu Feng sangat jelek. Dengan lambayan lengan bajunya, dia segera mengeluarkan Sun Sattel. Setelah itu, Sun Sattel meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Seperti miniatur matahari, ia langsung menghilang di depan mata Blood Demon. Mencoba melarikan diri dariku. Tidak semudah itu. 1270. Raja Iblis. Saat Blood Demon muncul, puluhan ribu sosok aneh mundur. Bahkan Mu Feng tidak berani melawannya. Adegan ini menyebabkan Mo Yan, Bei Yan dan yang lainnya tercengang. Segera setelah itu, mereka memandang Zhuawan dengan cara yang aneh. Mereka tidak menyangka Zhuawan akan memiliki monster seperti itu. Iblis darah adalah makhluk tingkat suci kuno. Meskipun vitalitasnya telah rusak parah karena berbagai alasan, kekuatannya masih sebanding dengan kaisar tingkat lanjut biasa. Zhuawan menjelaskan sambil tersenyum tipis. Namun, dia menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu bahwa kartu truf Blood Demon hanya bisa digunakan sekali. Setelah waktu ini, Blood Demon mungkin akan benar-benar melarikan diri dari Demon Sealing Green Coven. Pada saat itu, itu tidak lagi berada di bawah kendalinya. Namun, dia tidak menyesalinya. Jika dia tidak melepaskan Blood Demon dalam situasi hidup dan mati itu, kelompok mereka akan mati. Astaga! 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 Tiba-tiba, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar dari lembah di depan mereka. Segerombolan tentara Iblis muncul di hadapan Zhuowen dan yang lainnya. Di depan tentara Iblis, seorang wanita muda dengan sosok menggerahkan dan sayap tipis di punggungnya berdiri. Matanya yang menyihir langsung tertuju pada Wu Dai, yang berada di samping Zhuowen. Matanya yang indah menunjukkan sedikit kegembiraan. Kupu-kupu es jiwa. Melihat wanita muda dengan sayap tipis di punggungnya, Zhuowen terkejut. Penampilan wanita muda ini terlalu mirip dengan Wu Dai. Tak perlu dikatakan lagi, wujud aslinya juga adalah Soul Eyes Butterfly. Terlebih lagi, aura kuat yang terpancar dari tubuhnya sama luas dan kuatnya seperti laut. Meski tidak bisa dibandingkan dengan Blood Demon, perbedaannya tidak terlalu besar. Budidaya wanita muda ini pasti berada di sekitar level Kaisar Iblis tingkat lanjut. Kekuatannya sangat menakutkan. Zhuowen tahu bahwa dia tidak akan mampu melawan keberadaan seperti itu. Sepertinya Yao Ji tidak berbohong kepada mereka. Wanita muda sebelum mereka ini seharusnya adalah raja dari tentara iblis. Bentuk aslinya sama dengan Wu Dai, Soul Eyes Butterfly. Namun, Zhuowen dapat dengan jelas merasakan bahwa ada jejak ki kematian yang tertinggal di antara alis wanita muda itu. Meskipun ki kematiannya tidak terlalu padat, ia masih ditangkap oleh Zhuowen. Tingkat budidaya kupu-kupu es jiwa mistik berada di sekitar alam Kaisar Iblis tingkat ke-6. Kecakapan bertarungnya sebanding dengan Kaisar Iblis tingkat ke-7 biasa. Namun, umurnya sudah mencapai akhir. Ia tidak akan bisa hidup selama itu. Lebih lama lagi, suara Xiao Hei tiba-tiba terdengar di benak Zhuowen, menyebabkan matanya menyipit. Apakah masa hidupnya akan segera berakhir? Hati Zhuowen bergetar saat dia berpikir sendiri. Yang mulia. Enchantress datang ke hadapan wanita muda itu dan berlutut dengan satu kaki. Nada suaranya sangat penuh hormat. Enchantress, kamu telah memberikan kontribusi yang besar. Aku akan mengingat ini. Wanita muda itu menganggup ke arah Yao Ji. Dengan satu langkah, dia tiba di depan Wu Dai dan dengan lembut bertanya, Nak, siapa namamu? Pada saat ini, Wu Dai yang biasanya bersemangat menjadi bingung. Ini karena dia merasa wanita muda di depannya memberinya perasaan yang sangat ramah. Seolah-olah orang di depannya adalah kerabatnya yang sangat penting. Perasaan ramah seperti ini mirip dengan perasaan Zhuowen. Satu-satunya perbedaan adalah dia lebih bergantung pada Zhuowen. Terhadap wanita muda di depannya, rasanya seperti berdenyut dari dalam darahnya. Wu mati. Wu Dai menjawab dengan suara yang sangat rendah dan lembut. Wu Dai, bagaimana kalau aku memanggilmu Dai, R di masa depan? Wanita muda itu mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai kepala Wu Dai. En, Wu Dai dengan lembut mengangguk. Segera setelah itu, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Siapa namamu? Anda memberi saya perasaan yang sangat akrab. Perasaan seperti ini seolah-olah kamu adalah kerabat dekatku. Sangat ramah, sama seperti tuanku. En, menguasai. Mata wanita muda itu terfokus dan memancarkan seberkas cahaya dingin. Matanya tertuju pada Zhuowen, Mo Yan, Bai Yan, dan yang lainnya yang berdiri di belakang Wu Dai, dan dia berkata dengan dingin, Seseorang di antara kalian semua berani menjadi tuan di ER. Ini aku. Zhuowen maju selangkah, menatap lurus ke arah wanita muda itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu benar-benar berani. Seorang guru puncak surgawi berani mengambil klan kupu-kupu es jiwa mistikku sebagai budakmu. Hak apa yang kamu miliki? Saat wanita muda itu berbicara, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Jejak kepingan salju mulai mengembun di sekitarnya, seperti awal dari badai salju. Ini adalah kekuatan besar yang dipadatkan oleh kekuatan iblis wanita muda itu. Tidak, dia tuanku. Kamu tidak boleh menyakitinya. Jika bukan karena tuanku, aku tidak akan bisa maju ke alam kaisar iblis. Alasan kenapa aku mendapat prestasi seperti itu adalah karena tuanku. Wu Dai buru-buru melepaskan diri dari wanita muda itu dan berdiri di depan Zhuowen. Wanita muda itu sedikit mengernyit. Mata indahnya berkedip. Dia menghela nafas ringan dan berkata, Matilah, kamu benar-benar telah dijual oleh seseorang dan kamu masih menghitung uang untuknya. Manusia ini membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda. Bukankah karena dia ingin meminjam kekuatanmu untuk digunakannya? Semua manusia bukanlah orang baik. Aku tidak peduli. Kamu tidak bisa menyakiti tuanku. Jika kamu menyentuhnya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Wu Dai marah. Dia memadatkan untayan kekuatan es dan salju di tangannya, seolah dia akan menyerang wanita muda itu kapan saja. Wanita muda itu sedikit mengernyit dan menghela nafas. Karena kamu sudah bilang begitu, aku tidak akan menyentuhnya. Kalian pergi ke alam rahasia bersama-sama. Di luar tidak aman. Setelah mengatakan itu, wanita muda itu melambaikan tangannya. Embusan energi menyebar dan menarik Wu Dai ke sisinya. Wu Dai ingin berjuang, tetapi wanita muda itu adalah Demon Soverein tingkat ketujuh. Bagaimana Wu Dai bisa melepaskan diri dari genggamannya? Nak, aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan menyakiti tuanmu. Sekarang kamu harus mendengarkan aku dan ikut denganku. Aku akan membiarkanmu bertemu tuanmu nanti. Melihat Wu Dai berjuang, wanita muda itu dengan samar mengirimkan suaranya padanya. Mendengar ini, Wu Dai berhenti meronta. Namun, sepasang mata indahnya terus menatap kembali ke arah Zuawen dan yang lainnya. Matanya penuh kekhawatiran. Setelah wanita muda itu pergi, banyak tentara iblis kembali ke alam rahasia. Namun, tentara iblis ini memandang Zuawen dan yang lainnya dengan sedikit peringatan. Bagaimanapun, Zuawen dan yang lainnya adalah manusia kultifator. Mereka bukan dari ras mereka. Tentu saja, mereka tidak akan bisa mendapatkan kepercayaan mereka. Zuawen, aku akan membawamu ke alam rahasia. Untungnya, karena hubunganmu dengan tuan Wu Dai, kamu dapat memasuki alam rahasia. Jika lain waktu, manusia kultifator pasti akan mati di alam rahasia. Yao Ji datang ke depan Zuawen dan yang lainnya dan berkata tanpa daya. Mungkin karena pengalaman menjalani hidup dan mati bersama, Yao Ji memiliki kesan yang lebih baik terhadap Zuawen dan yang lainnya. Dia tidak menjijikan seperti sebelumnya. Zuawen dan yang lainnya saling memandang dan mengangguk. Segera setelah itu, mereka mengikuti di belakang demones dan memasuki alam rahasia. Bagian luar alam rahasia dikembalikan ke keadaan semula yang sunyi. Bang! Bang! Di atas kehampaan yang tak berujung, sosok raksasa yang berdiri di antara langit dan bumi berjalan melintasi kehampaan selangkah demi selangkah. Sosoknya yang mengesankan sangat berpengaruh dalam kehampaan. Di depan sosok berdarah itu, sesosok tubuh kecil melarikan diri dengan panik. Matilah aku, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Setan darah tertawa keras. Mengambil langkah maju, dia langsung mendekati Mu Feng. Pada saat yang sama, telapak tangannya yang besar terbanting ke bawah, langsung menembak ke arah punggung Mu Feng. Kemanapun telapak tangan itu lewat, angin kencang menderu-deru dan ruang angkasa runtuh membentuk lubang hitam tak berujung. Wajah Mu Feng sangat suram. Dengan lambayan lengan bajunya, dia membuang Yuan kristal yang tak terhitung jumlahnya. Kristal Yuan ini berbentuk nebula dan berputar di depannya, membentuk pertahanan yang luas dan kuat. Bang! Saat telapak tangan terbanting ke bawah, Blood Demon terkejut saat mengetahui bahwa pertahanan nebula sangat kokoh. Telapak tangannya sebenarnya tidak mampu menghancurkannya. Kamu punya beberapa kemampuan. Namun, aku masih harus menghancurkannya. Blood Demon berbicara dengan nada acuh tak acuh. Cahaya berdarah dari telapak tangannya menutupi langit. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Bau darah yang menyengat mulai menyebar, menyebabkan banyak retakan muncul di permukaan pertahanan nebula. Bajingan! Zua Wen! Bajingan kecil! Ingat ini! Mu Feng mengomel sambil mengertakkan gigi. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan lebih banyak lagi kristal Yuan untuk ditempelkan pada nebula. Dalam sekejap, nebula besar itu mulai berputar. Retakan yang disebabkan oleh serangan Blood Demon mulai membaik, dan pertahanannya benar-benar meningkat satu level lagi. Setelah melakukan itu, Mu Feng terus mundur. Untuk memblokir serangan Blood Demon, Mu Feng telah mengeluarkan dua pertiga dari kristal Yuan yang dia miliki untuk membangun pertahanan nebula. Meski begitu, dia masih belum yakin pertahanan nebula akan mampu memblokir serangan Blood Demon. Aku harus segera kembali ke tempat tuanku berada. Setan darah ini terlalu kuat. Aku khawatir hanya tuanku yang bisa melawannya, kan? Saat dia memikirkan hal itu, Mu Feng melesat seperti embusan asap hijau. Dia tahu bahwa pertahanan nebula tidak akan mampu memblokir Blood Demon dalam waktu lama. Retakan. Memang benar, tidak lama setelah Mu Feng pergi, nebula itu runtuh. Blood Demon maju selangkah dan mengejar Mu Feng. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Mu Feng telah tiba di dunia istana. Saat ini, dunia istana sudah dipenuhi dengan aura hitam yang luas dan perkasa. Dalam kekosongan di atas, tampak seperti kubus rubik hitam. Tuanku. Saat dia tiba di dunia istana, Mu Feng dengan tidak sabar ingin berbicara. Namun, dia diganggu oleh makhluk hidup di dalam awan hitam. Aku sudah tahu detailnya. Blood Demon itu telah memusnahkan puluhan ribu doppelgangerku. Huff. Dendam ini sudah terbentuk. Blood Demon itu akan segera tiba. Pancing orang itu ke dunia istana. Bagaimanapun juga, itu adalah bentuk kehidupan tingkat sein kuno. Ini sangat kuat. Itu makanan buatku. Hehehe. Suara aura hitam perlahan terdengar. Detik berikutnya, Mu Feng tercengang saat mengetahui bahwa aura hitam di dunia istana perlahan-lahan menghilang. Pada akhirnya, semua aura hitam tersedot ke dalam istana kelima di tengah. Bahkan istana yang hancur telah dikembalikan ke keadaan semula. Mu Feng tahu bahwa ini seharusnya adalah penyamaran tuan itu. Mengangguk-angguk, dia perlahan berbalik dan melihat kekejauhan. Di sana, sosok raksasa yang mencapai langit dan bumi sedang berjalan, selangkah demi selangkah. Tawa nakalnya seperti guntur yang teredam saat terdengar di kehampaan. Bang Bang Bang. Dalam sekejap, Blood Demon tiba di hadapan dunia istana. Melihat Mu Feng, yang berdiri di dalam dunia istana, ia tertawa dingin dan berkata, lari. Kenapa kamu tidak berlari lagi? Mu Feng perlahan mundur, sementara sedikit kegugupan muncul di matanya. Ini bukanlah sesuatu yang dia pura-pura. Menghadapi bentuk kehidupan tingkat suci kuno seperti Blood Demon, siapapun akan merasa agak takut dan takut. Ini adalah emosi umum yang akan ditunjukkan seseorang ketika menghadapi makhluk hidup yang kuat. Meskipun Mu Feng adalah orang yang licik, dia masih agak terguncang. Hei Hei, mati. Blood Demon mengambil langkah ke dunia istana. Sebuah telapak tangan turun dari langit, menembak ke arah Mu Feng. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!